Ledakan. Saat Hantianyi selesai berbicara, ledakan keras datang dari jauh. Ekspresi Han Yuksuan tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah ledakan. Raungan itu datang dari medan perang di kejauhan. Asap tebal mengepul dan debu memenuhi langit. Gelombang udara yang dahsyat menyapu ke segala arah. Di tengah ledakan, darah berceceran tanpa henti. Tapi, tubuh Wang Yan berantakan dan berdarah saat dia dikirim terbang. Di bawah pengepungan Teng Li dan dua lainnya, Wang Yan tidak dapat menciptakan keajaiban. Namun, meski begitu, Wang Yan tidak membiarkan Teng Li dan yang lainnya melakukannya dengan mudah. Pada saat yang sama, Teng Li melukai para ahli yang murni keluarga Teng lainnya. Untuk dapat melakukan serangan balik dalam situasi tanpa harapan seperti itu, kekuatan Wang Yan sungguh luar biasa. Namun, setelah kejutan itu, hati Han Yuksuan terasa seperti ada di tenggorokannya. Saat ini, aura Wang Yan telah sepenuhnya ditekan. Luka di tubuhnya, mempengaruhi kekuatannya. Berapa lama dia bisa bertahan melawan sisa ahli yang murni dari Teng Li dan keluarga San? Ledakan. Sebelum Han Yuksuan bisa berpikir terlalu banyak, suara gemuruh datang dari jauh. Seluruh perisai bergetar hebat. Darah menghujani dan kabut berdarah memenuhi udara. Ah! Di tengah teriakan, tubuh Kuang Ren terlempar. Following tatwas Yang Sa. Pada saat ini, Kuang Ren dan Yang Sa tidak dapat bertahan lagi. Kekalahan keluarga Wang tidak bisa diubah. Keluarga Wang sedang bergerak. Saat Han Yuksuan mengerutkan kening dan merasa berkonflik, suara Hantianyi terdengar lagi. Mendengar kata-kata Hantianyi, Han Yuksuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia buru-buru menoleh ke arah Royal City. Mungkinkah mereka masih punya beberapa trik? Formasi susunan. Namun, setelah melihat situasi di kejauhan, Han Yuksuan berteriak tanpa sadar. Formasi susunan. Benar sekali, pada saat ini, energi melonjak di sekitar kota kerajaan. Sinar cahaya melonjak ke langit. Jalan besar bergema, dan Dao Surgawi sangat mendominasi. Sinar cahaya terjalin dan secara bertahap menyatu membentuk perisai pelindung. Ini adalah formasi susunan. Keluarga Wang sebenarnya mengaktifkan susunannya. Jantung Han Yuksuan berdetak kencang saat melihat ini. Formasi yang sangat kuat. He he, aku tidak menyangka keluarga Wang punya kartu truf seperti itu. Sepertinya orang-orang tua itu menghabiskan cukup banyak usaha sebelum mereka pergi. Tanpa memberi Han Yuksuan kesempatan untuk berbicara, Han Tianyi menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Meski seluruh formasi baru saja diaktifkan, aura di dalamnya bisa dirasakan dengan jelas. Dengan formasi seperti itu diaktifkan, keluarga Wang mungkin benar-benar dapat bertahan lebih lama. Tapi, apakah mereka mempunyai kesempatan ini? Seolah dia memikirkan sesuatu, Han Tianyi mengungkapkan senyuman dingin. Melihat ekspresi Han Tianyi, wajah Han Yuksuan pun menjadi jelek. Dia menoleh untuk melihat leluhur sebuah keluarga di sampingnya. Keluarga Han. Saat ini, mereka tidak akan bisa tetap tenang, bukan? Jika keluarga Wang mengaktifkan formasi susunan, kemungkinan besar misi mereka akan gagal lagi. Keluarga Tang dan keluarga Zan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Aliansi pembunuhan surga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Bagaimana dengan keluarga Han? Keluarga Han tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Terutama keluarga Han. Kali ini, mereka sepenuhnya terlibat dalam badai ini. Sekarang setelah mereka datang ke sini dan mengambil langkah ini, klan Han tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menjadi musuh keluarga Wang. Jika keluarga Wang tidak hancur, bagaimana keluarga Han bisa merasa nyaman? Keluarga Han menginginkan kehancuran keluarga Wang lebih dari siapapun. Karena mereka tahu betul betapa gilanya balas dendam keluarga Wang begitu mereka mengatur nafas. Keluarga Tang dan keluarga Zan sangat kuat, jadi mereka mungkin tidak takut. Aliansi pembunuhan surga bahkan lebih kuat. Ditambah lagi, mereka berada di alam iblis, jadi mengapa mereka takut dengan balas dendam keluarga Wang? Di antara mereka, hanya beberapa klan yang datang kali ini yang takut. Keluarga Han adalah salah satunya. Meskipun keluarga Han dikenal sebagai keluarga dengan konstitusi yang kuat dan sangat berkuasa, mereka dianggap sebagai keluarga kaya. Terus, keluarga Han masih takut dengan keluarga Wang. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka tidak akan membiarkan formasi ini diaktifkan dengan sukses. Ditambah lagi, Han Yuksuan sangat jelas tentang misi keluarga Han kali ini. Misi keluarga Han kali ini adalah membawa sekelompok keluarga ke Wang Cheng dan menghancurkan fondasi keluarga Wang. Pada titik ini, bagaimana keluarga Han bisa menunggu? Melihat Patriark di sebelahnya, Han Yuksuan mengerucutkan bibirnya. Wajahnya sedikit pucat. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa konfliknya Han Yuksuan saat ini. Sekarang giliran kita. Saat hati Han Yuksuan sedang kacau, kata-kata yang paling tidak ingin dia dengar datang padanya. Patriark yang berdiri di depan Han Yuksuan akhirnya membuka mulutnya. Kata-katanya tidak mengandung emosi apapun. Yang ada hanyalah sikap dingin dan niat membunuh. Matanya berkilat dingin saat dia melepaskan auranya. Tuan-tua yang murni ini sedang menunjukkan kekuatan penuhnya saat ini. Ayo pergi, ikuti aku untuk menghancurkan Wang Cheng. Kemudian, kepala keluarga Han mendengus dingin. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, kepala keluarga Han bangkit dari tanah dan berlari ke kejauhan. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, mengincar Wang Cheng. Membunuh. Hancurkan keluarga Wang. Sudah waktunya. Keluarga Wang bisa melupakan tentang mengaktifkan formasi susunan. Saat kepala keluarga Han berlari keluar, raungan kemarahan terdengar. Angka-angka berlari keluar satu demi satu. Pada saat ini, aura semua orang luar biasa. Keluarga Wang. Berapa lama orang-orang ini menunggu hari ini? Anggota keluarga ini gelisah selama setahun terakhir. Mereka hidup dalam ketakutan terhadap pengawal kegelapan. Para pengawal kegelapan yang datang dan pergi tanpa jejak membuat mereka gelisah. Mereka khawatir bahaya akan menimpa mereka sewaktu-waktu. Sama seperti keluarga-keluarga yang tidak beruntung itu, mereka akan segera dimusnahkan. Di antara orang-orang ini, ada yang selamat dari keluarga yang telah dimusnahkan. Bisa dibayangkan kebencian mereka terhadap keluarga Wang. Mereka telah menunggu hari ini, momen ini. Sekarang, giliran mereka. Kehancuran keluarga Wang tepat di depan mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang ini pergi? Kesempatan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, kepala keluarga Han memiliki ratusan orang yang siap sedia. Dalam sekejap mata, puluhan orang berlari menuju Wang Cheng. Orang-orang ini sangat berkuasa. Di antaranya adalah seniman bela diri yang murni, seniman bela diri bulan gelap, dan seniman bela diri tingkat setelar. Bahkan yang terlemah di antara mereka telah mencapai level seniman bela diri suci. Barisan yang begitu luas dan perkasa, sungguh menakutkan. Han Yuksuan mengepalkan tangannya saat dia melihat orang-orang ini menyerang satu persatu. Matanya dipenuhi keraguan. Mengapa? Bukankah sebaiknya kamu keluar sekarang? Saat Han Yuksuan berada dalam dilema, Han Tianyi, yang tidak bergerak sejak awal, mengungkapkan senyuman lucu saat dia bertanya. Kamu, kenapa kamu tidak pergi? Namun, Han Yuksuan tidak marah atas ejekan Han Tianyi. Dia bertanya dengan dingin sambil menatap Han Tianyi. Aku, haha, saya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Bibir Han Tianyi membentuk senyuman geli saat mendengar kata-kata Han Yuksuan. Apakah kamu tidak takut patriark akan menyalahkanmu? Apakah kamu tidak takut keluarga akan menyalahkanmu? Han Yuksuan bertanya dengan dingin. Kepala keluarga, apa hubungannya dengan saya? Keluarga, haha. Namun, yang mengejutkan Han Yuksuan, Han Tianyi mengerucutkan bibirnya dan tertawa dingin. Mungkin kamu takut? Han Tianyi bertanya. Anda. Kata-kata Han Tianyi membuat Han Yuksuan terdiam sesaat. Hahaha, baiklah. Karena pada akhirnya kamu tidak memilih untuk menyerang, ayo tonton pertunjukan yang bagus. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Bukankah begitu? Namun, Han Tianyi tidak memberi Han Yuksuan kesempatan untuk terus berbicara. Dia melambaikan tangannya dan meregangkan tubuh dengan malas. Di tengah medan perang yang kacau ini, Han Tianyi tampaknya baik-baik saja saat ini. Ekspresinya santai. Dia memandang Wang Cheng dikejauhan dengan senyum penuh perhatian di bibirnya. Semuanya begitu tenang hingga terasa aneh. Hal ini membuat Han Yuksuan semakin bingung. Apa yang ditunggu Han Tianyi? Melihat orang-orang yang hendak mencapai Wang Cheng, melihat Wang Yan, Yang Sa, Ku Wang Ren, dan lainnya yang berada dalam bahaya, Han Yuksuan merasa cemas dan gelisah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, firasat buruk mulai muncul di hatinya saat ini. Apakah menurutmu keluarga Wang akan dimusnahkan? Han Tianyi bertanya sementara Han Yuksuan merasa tidak nyaman. Mungkin, Han Yuksuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut dengan ekspresi kecewa. Mereka tidak akan melakukannya. Namun, yang mengejutkan Han Yuksuan, Han Tianyi memberikan jawaban ini dengan pasti. Begitu dia mengatakan itu, Han Tianyi tidak melanjutkan berbicara kali ini. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Atau mungkin dia mengharapkan sesuatu. Gemuruh. Terjadi serangkaian ledakan. Seluruh ibu kota mulai bergetar saat ini. Sementara Han Tianyi dan Han Yuksuan berdiri diam di belakang dan mengawasi semuanya, situasinya telah mencapai titik akhir. Berengsek. Mereka datang. Siang Kiankan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat klan Han hendak menghubunginya. Keluarga Han memang telah mengambil tindakan. Dan para bajingan yang mengikuti mereka. Itu. Wajah Siang Kiankan menjadi pucat saat melihat formasi belum sepenuhnya diaktifkan. Kakak Wang Yan, Kuang Ren, Siang Kiankan, Jiang Chenyuan, senior jubah hitam, cepat kembali. Cheng Liang, yang berdiri di samping Siang Kiankan, berteriak sekuat tenaga. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bertahan melawan serangan gencar keluarga Han. Di saat yang sama, mereka menantikan selesainya formasi. Namun sebelum itu, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Itu untuk membuat jubah hitam, Wang Yan, dan yang lainnya kembali dengan cepat. Kalau tidak, jika formasi ditutup, mereka akan benar-benar berada dalam situasi tanpa harapan. Hahaha, Wang Yan, kamu ingin pergi. Tetaplah di sini. Kuang Ren, menurutmu kamu akan pergi ke mana? Jubah hitam, diamlah dan lawan aku. Namun, Wang Yan dan yang lainnya, yang hendak pergi, mendengar panggilan Cheng Liang, tapi tidak ada jalan keluar sekarang. Keluarga Wang telah melakukan satu langkah salah dan setiap langkah yang mereka ambil salah. Kali ini, mereka tidak memilih untuk mengaktifkan formasi secara langsung. Baru sekarang mereka memilih untuk mengaktifkan formasi. Hal ini telah menempatkan mereka dalam situasi tanpa harapan. Sekarang, Wang Yan dan yang lainnya, yang dirugikan, ingin kembali ke Wang Cheng. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Teng Li dan yang lainnya tidak akan memberi Wang Yan dan yang lainnya kesempatan ketika mereka menyadari perubahan di Wang Cheng. Mereka berusaha sekuat tenaga. Dalam sekejap, beberapa elit memutuskan hubungan antara Wang Cheng dan Wang Cheng. Mereka sepenuhnya mengepung Wang Yan dan yang lainnya. Hahaha, keluarga Wang, mati. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Di sisi lain, saat Wang Yan dan yang lainnya ditahan, keluarga Han telah tiba di depan Wang Cheng. Formasi belum sepenuhnya diaktifkan, dan Wang Yan serta yang lainnya belum kembali. Kepala keluarga Han tertawa dingin saat melihat ini. Membunuh. Hari ini, saya akan mengubah Wang Cheng menjadi neraka. Tidak ada yang akan selamat. Kepala keluarga Han meraung sambil melambaikan tangannya. 2332. Pada saat ini, kepala keluarga Han bersikap sombong. Membunuh. Dengan lambayan tangannya, niat membunuh keluar dari tubuhnya. Pada titik ini, apakah keluarga Wang masih berpikir bahwa mereka bisa lolos begitu saja? Hari ini, mereka akan memusnahkan Royal City. Ledakan. Gelombang udara meledak. Dalam sekejap, kepala keluarga Han berlari ke puncak tembok kota. Astaga. Pedang panjang itu tersapu. Pada saat ini, kepala keluarga Han sepertinya telah membelah seluruh langit menjadi dua. Hahaha, keluarga Wang, mati. Mengikuti di belakang kepala keluarga Han, gelombang tawa dan raungan kemarahan terdengar. Panen terakhir telah dimulai. Hari ini, mereka akan memusnahkan Royal City. Ini sudah berakhir. Tidak ada harapan. Keluarga Wang. Sepertinya kota kerajaan benar-benar akan hancur. Menonton adegan ini, beberapa orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh menghela nafas dan meratap. Musuh ada di gerbang kota, dan tidak ada jalan keluar. Itulah situasi yang dihadapi keluarga Wang saat ini. Mengesampingkan fakta bahwa Wang Yan dan yang lainnya telah menemui jalan buntu. Bahkan Royal City tidak punya harapan untuk menolak. Formasi susunan. Ketika formasi susunan muncul, mereka mengira keluarga Wang masih memiliki harapan. Sayang sekali. Sekarang, keluarga Han telah mengambil tindakan. Banyak ahli yang telah mengambil tindakan. Royal City tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Hahaha. Bunuh. Raungan kepala keluarga Han bergema di telinga semua orang. Langit dan bumi berguncang, dan atmosfer membeku. Saat ini, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Di bawah aura yang kuat, wajah siang kiankan menjadi gelap. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Wang memiliki sedikit keputusasaan di mata mereka, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau menerima hasil ini. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Pikiran ini perlahan-lahan menyebar di benak setiap orang. Jantung semua orang sepertinya berhenti berdetak saat ini. Apakah ini benar-benar akan dihancurkan? Pada saat ini, bahkan Hantianyi, yang yakin bahwa keluarga Wang tidak akan hancur, mengerutkan kening. Melihat tembok kota di kejauhan, matanya tampak mengembara. Hantianyi melihat kekejauhan, seolah dia sedang bingung tentang sesuatu. Ledakan. Namun, saat Hantianyi bingung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Dia di sini. Mendengar gemuruh yang tiba-tiba ini, Hantianyi sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya sekali lagi menunjukkan ekspresi yang jelas. Senyuman di sudut mulutnya muncul kembali. Pertunjukannya akan segera dimulai. Hantianyi tersenyum tipis. Ini. Di sebelah Hantianyi, hati Han Yuksuan melonjak, dan dia melihat kekejauhan. Seolah memikirkan sesuatu, matahan Yuksuan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Boom. Di bawah pengawasan keduanya, suara gemuruh lainnya terdengar. Dao surgawi berguncang, dan angin serta awan melonjak. Huh, klan Han, beraninya kamu. Raungan keras datang dari kehampaan. Udaranya sedingin es, penuh keagungan, dan penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Asteris produk, asteris. Raungan kemarahan itu seperti sambaran petir yang merobek langit dan bumi, memecah kesunyian yang mematikan. Gemuruh. Awan gelap bergemuruh saat gelombang kejut yang kuat menyebar dari kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Raungan yang tiba-tiba dan ledakan energi yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Patriar Klan Han berubah drastis saat dia menyaksikan serangan itu mendarat di tembok kota. Bukan hanya Patriar Klan Han, jantung semua orang berdetak kencang. Suara ini. Dari mana asalnya? Siapa yang berada dalam kehampaan? Perasaan buruk mulai menyebar di hati setiap orang. Itu dia. Berbeda dengan keterkejutan Patriar Klan Han dan yang lainnya, mata siang kiankan berbinar saat mendengar suara itu. Napasnya bertambah cepat. Siang kiankan bukan satu-satunya. Sun Yifan dan anggota inti keluarga Wang lainnya, serta Jiang Chen Yuan, Wang Yan, dan lainnya yang bertempur di medan perang, menjadi bersemangat saat mendengar suara itu. Suara yang familiar, aura yang familiar. Itu dia. Wang Chen kembali. Benar sekali, Wang Chen. Hampir pada saat mereka mendengar suara ini, semua anggota inti klan Wang yang akrab dengan Wang Chen, termasuk Jiang Chen Yuan, Wang Yan dan lainnya yang hadir, bahkan tidak perlu berpikir untuk menentukan identitas pemilik. Suara. Itu bukan dari Wang Chen. Lalu siapa itu? Huff. Sejak kapan orang sepertimu berhak memprovokasi keluarga Wang? Betapa cerobohnya? Saat ekspresi semua orang berubah, suara sedingin ester dengar sekali lagi. Suara mendesing. Gelombang kejut meletus, mendistorsi langit dan bumi. Seberkas cahaya melesat keluar dari kehampaan, langsung menuju ke arah Patriar Klan Han tanpa memberi waktu kepada siapapun untuk bereaksi atau berpikir. Tidak baik. Bahaya sudah dekat. Hati Patriar Klan Han berdetak kencang ketika dia melihat seberkas cahaya menembus kehampaan dan langsung menuju ke arahnya. Saat itu, dia merasa tercekik. Saat itu, seluruh tubuhnya terasa dingin. Rasa bahaya yang tak tertandingi menyebabkan pupil matanya mengecil. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Patriar Klan Han buru-buru mundur sambil mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Enyahlah. Sambil meraung, Patriar Klan Han menyerang dengan senjata sucinya. Suara mendesing. Cahaya biru meledak. Suara mendesing. Senjata ilahi sepertinya telah membelah langit dan bumi menjadi dua bagian. Aura pedang yang menakutkan menyapu puluhan ribu meter dan langsung menuju ke suara itu. Beraninya kamu menggunakan trik sepele seperti itu. Namun, sosok di kejauhan tidak menunjukkan rasa takut dalam menghadapi serangan Patriar Klan Han. Bukan saja dia tidak melambat sedikitpun, tapi dia bahkan meningkatkan kecepatannya. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan meledak. Gelombang api melonjak ke langit. Aura kekerasan menyebabkan seluruh dunia runtuh. Tinju Kaisar Surgawi. Dengan raungan marah, sosok itu langsung melancarkan pukulan. Tinju Kaisar Surgawi. Itu benar. Bukankah Wang Chen baru saja mengeluarkan Tinju Kaisar Surgawi? Retak, retak, retak. Saat pukulannya dilempar, seluruh dunia mulai terdistorsi dalam sekejap. Wuss. Angin dari pukulan itu menderu-deru dan nyala api menyala. Seluruh langit dipenuhi cahaya merah. Nyala api sepertinya telah berubah menjadi naga sepanjang seribu zang yang menelan aura pedang tak terbatas. Ledakan. Pada saat berikutnya, kedua gelombang energi itu bertabrakan dengan hebat. Langit dan bumi berguncang. Dunia seakan membeku pada saat itu. Gemuruh. Setelah beberapa saat membeku, seluruh dunia meledak. Gunung berapi meletus dan bintang-bintang meledak. Langit dan bumi bergetar hebat. Boom, boom, boom. Di tengah keributan, sosok itu dan lampu merah itu terus bergerak maju dengan kekuatan yang tak tertahankan. Aura pedang yang tak tertandingi hancur dalam sekejap. Sosok itu hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan menyerang Patriar Klan Han dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak baik. Melihat itu, wajah Patriar Klan Han menjadi pucat. Gerakannya rusak, dan senjata sucinya menjadi redup. Darah menetes dari sudut mulut Patriar Klan Han. Darah di tubuhnya bergejolak, dan dia mundur. Melihat sosok yang menyerangnya dengan kekuatan yang tak terhentikan, mata Patriar Klan Han menyipit. Perasaan bahaya mengelilinginya dalam sekejap. Bajingan, enyah. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat aura itu mengunci dirinya, Patriar Klan Han mengertakkan gigi dan meraung. Ledakan. Dia menahan darah yang bergejolak di tubuhnya dan buru-buru meningkatkan auranya hingga batasnya. Dia memegang pedang panjang di depan dadanya dan memblokir seberkas cahaya yang masuk. Ledakan. Dalam sekejap mata, terjadi tabrakan lagi. Dalam sekejap mata, terjadi ledakan lagi. Ah tidak. Jeritan yang mengental darah terdengar. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah segar berceceran, dan kabut darah tak berujung menyebar ke segala arah. Di tengah angin kencang dan gelombang udara, tubuh Patriar Klan Han seperti perahu sendirian di tengah badai. Dia tersapu dengan kejam. Suosh, suosh, suosh. Kemanapun dia lewat, gunung dan sungai hancur. Ledakan. Setelah terbang sejauh seribu meter penuh, Patriar Klan Han mendarat dengan keras di tanah kosong di kejauhan. Engah. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Pada saat ini, wajah Patriar Klan Han pucat. Tubuhnya berlumuran darah, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Merasa. Melihat pemandangan ini, semua orang sepertinya sudah sadar. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang harus tahu bahwa beberapa saat yang lalu, mereka akan membunuh jalan mereka ke kota kerajaan. Namun, dalam sekejap mata, situasinya telah berbalik. Terdengar raungan marah, disusul suara memoyak udara, disusul ledakan keras. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Baru sekarang semua orang di tempat kejadian dapat melihat semuanya dengan jelas. Dalam sekejap mata, Patriar Klan Han, seorang ahli matahari murni, sebenarnya telah terluka parah. Melihat kekacauan berdarah dari Patriar Klan Han, semua orang merasa seolah-olah hati mereka sedang diperas. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Apa yang sedang terjadi? Kedepan, mereka yang belum mengetahui situasinya ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Ya Tuhan. Itu dia. Namun, tidak masalah jika mereka tidak melihatnya. Sekali pandang, wajah banyak orang menjadi pucat. Jantung mereka sepertinya berhenti berdetak. Saat ini, dunia sepertinya sudah tenang. Pada saat ini, bahkan bernapas pun sulit. Akhirnya, pada saat ini, semua orang menyadari apa yang terjadi ketika mereka melihat sosok itu. Wang Chen. Itu Wang Chen. Ya Tuhan, Wang Chen sudah kembali. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen, dia, bagaimana dia bisa kembali? Melihat sosok mengjulang tinggi yang berdiri di depan kota kerajaan, seperti Dewa Perang dan Gunung, semua orang berseru. Itu benar. Bukankah orang yang berdiri di sini adalah Wang Chen? Orang-orang ini tidak begitu mengenal Wang Chen. Oleh karena itu, mereka belum dapat menentukan identitas Wang Chen dari raungan kemarahan tadi. Dalam sekejap mata, tidak ada waktu bagi mereka untuk mengambil keputusan. Baru sekarang semuanya menjadi tenang. Hanya ketika mereka melihat sosok itu barulah mereka menyadari siapa yang datang. Wang Chen, kepala keluarga Wang, pemilik kota kerajaan. Itu dia. Dia telah kembali. 2.333 Wang Chen. Banyak orang berseru saat melihat sosok yang berdiri di depan kota raja seperti Dewa Perang. Kerumunan menjadi gempar. Aura pembunuh yang pekat itu sepertinya telah menyebar cukup banyak dalam sekejap. Bajingan. Itu dia. Di kejauhan, melihat pemandangan ini, pertempuran berhenti hampir di waktu yang bersamaan. Semua orang menoleh untuk melihat Wang Chen. Melihat Wang Chen, ekspresi Teng Li sangat jelek. Wang Chen. Dia benar-benar kembali. Ekspresi Teng Li berubah. Ada kebencian, kengganan, dan kerumitan yang tak ada habisnya. Wang Chen. Di sisi lain, ketika keluarga Zan melihat sosok Wang Chen, mereka hanya bisa terkesiap. Semua orang berteriak ketakutan ketika ekspresi mereka berubah. Ada ketakutan, kedinginan, dan kemarahan. Pada saat ini, dengan kemunculan Wang Chen, seluruh situasi berubah. Seolah segalanya menjadi aneh. Kamu tahu dia akan kembali. Di tengah kerumunan, Han Yu Xuan memandang Han Tianyi di sampingnya dengan ekspresi rumit. Dia mengerutkan bibirnya dan bertanya. Itu benar. Pada saat ini, Han Yu Xuan memandang Han Tianyi. Sebelumnya, penampilan Han Tianyi terlalu aneh. Hal ini membuat Han Yu Xuan ragu. Seolah Han Tianyi sedang menunggu sesuatu. Saat ini, Han Yu Xuan mengerti. Han Tianyi sedang menunggu Wang Chen. Ya, pasti itu. Memikirkan hal ini, ekspresi Han Yu Xuan menjadi rumit. Apalagi saat dia melihat sosok di kejauhan, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Wang Chen. Orang yang paling ingin dilihat Han Yu Xuan tetapi paling takut dilihatnya. Kali ini, bagaimana dia harus menghadapinya? Wajah Han Yu Xuan semakin pucat. He he. Saat hati Han Yu Xuan terasa berat, Han Tianyi tiba-tiba tertawa. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengangkat sudut mulutnya. Bisa dibilang aku menunggunya. Begitu dia selesai berbicara, Han Tianyi memandang Wang Chen dari kejauhan. Aku penasaran. Ini baru permulaan. Bergumam, tatapan Han Tianyi menjadi sedikit tidak menentu. Dia bahkan tidak melihat ke arahan Yu Xuan yang ada di sampingnya. Kepala keluarga. Patriark telah kembali. Keluarga Wang kami masih memiliki harapan. Dengan kembalinya kepala keluarga, keluarga Wang tidak akan binasa. Saat ekspresi semua orang berubah, orang-orang di belakang Wang Chen bersorak di Royal City. Situasi putus asa sebelumnya membuat hati semua orang terasa berat. Nyatanya, rasa putus asa mulai tumbuh. Hal ini terutama terjadi ketika Wang Yan, Mat Man, Yang Sa, dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa. Ketika keluarga Han tiba di kota kerajaan, sekelompok orang dari keluarga Han tiba. Pada saat itu, semua orang bersiap untuk bertarung sampai mati. Mereka semua bersiap mewarnai langit menjadi merah dengan darah. Namun, dalam situasi putus asa, Wang Chen kembali. Wang Chen adalah pilar keluarga Wang. Dia adalah dewa perang. Dengan kembalinya Wang Chen, hati orang-orang ini, yang telah tenggelam ke dasar lembah, langsung terbakar. Seolah-olah malam telah hilang dan fajar telah tiba. Faktanya, pada saat ini, tidak ada seorang pun di lapangan yang memikirkan apakah Wang Chen dapat membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri setelah dia kembali. Yang ada hanya keyakinan di hati mereka. Dengan kembalinya Wang Chen, keluarga Wang tidak akan binasa. Sudah berapa tahun, keluarga Wang terombang ambing oleh angin dan hujan. Itu adalah keluarga yang telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Itu adalah keluarga yang telah menanggung cobaan dan kesengsaraan yang tiada akhir. Berapa kali keluarga Wang berada dalam situasi putus asa? Berapa kali mereka putus asa? Berapa kali semua orang memandang rendah keluarga Wang? Namun, pada akhirnya, keluarga Wang berjalan selangkah demi selangkah. Alasannya tak lain adalah sosok yang berdiri di depan mereka. Dia seperti dewa perang yang menjaga keluarga Wang. Dengan adanya dia, langit tidak akan runtuh. Tidak peduli badai apa yang datang, semua orang percaya bahwa selama Wang Chen kembali, keluarga Wang tidak akan binasa. Ini semacam kepercayaan buta, semacam keyakinan gila. Namun, kepercayaan dan keyakinan seperti ini gila. Pasalnya, sosok itu tidak pernah mengecewakan siapapun. Karena itu, seluruh kota kerajaan bersorak. Anak itu, dia akhirnya kembali. Siang Kiankan, yang berdiri di depan kerumunan, melihat sosok di depannya dan menghela nafas panjang. Sudut mulutnya akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Seolah-olah semua tekanan di hati Siang Kiankan telah hilang. Katakan pada Sun Yifan untuk berhenti. Formasi susunan, mungkin tidak diperlukan lagi. Siang Kiankan menyipitkan matanya dan berkata kepada pria di sampingnya. Formasi susunan akan segera diaktifkan. Namun, Siang Kiankan berubah pikiran saat ini. Setidaknya, tidak perlu mengaktifkannya sekarang. Terlebih lagi, sekarang Wang Chen telah kembali. Penguasa keluarga Wang adalah Wang Chen. Jika dia tidak mengatakannya, siapa yang berani mengaktifkan formasi susunan? Semuanya menunggu keputusan Wang Chen. Dunia membeku saat ini. Inti dunia adalah sosok itu, Wang Chen. Hahaha, Bos, kamu akhirnya kembali. Di tengah suasana aneh ini, manusia gila itu tertawa terbahak-bahak di kejauhan. Orang gila itu berlumuran darah. Namun, dia masih bersemangat. Kembalinya Wang Chen membuat pria gila itu bersemangat. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika melihat penampilan pria gila itu. Kemudian, dia melihat Jiang Chen Yuan, yang berada dalam kondisi menyedihkan. Akhirnya, pandangan Wang Chen tertuju pada Wang Yan. Kakak laki-laki. Ketika dia melihat penampilan Wang Yan, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pupil matanya mengecil. Sosok itu, orang yang paling dekat dengannya, kakak laki-lakinya, Wang Yan. Berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya berantakan. Tulang putih bahkan terlihat di banyak bagian tubuhnya. Wang Chen tahu betul betapa seriusnya cedera ini. Niat membunuh di mata Wang Chen meningkat saat dia melihat ini. Apalagi saat dia melihat Teng Li. Tidak diragukan lagi, luka di tubuh Wang Yan disebabkan oleh Teng Li. Ada juga prajurit yang murni dari keluarga San yang tidak jauh dari Wang Yan. Keluarga Teng. Keluarga San. Bagus. Sangat bagus. Saat berikutnya, Wang Chen sangat marah hingga dia mulai tertawa. Teman dan keluarga. Ini adalah skala kebalikan dari Wang Chen. Jika Wang Chen tidak muncul lebih awal, bagaimana situasinya sekarang? Dia tidak berani membayangkan. Kakak laki-lakinya memiliki kekuatan tempur yang kuat. Wang Chen sangat menyadari hal itu. Namun, bagaimana jika kekuatan tempurnya kuat? Bagaimanapun, Wang Yan belum memasuki alam yang murni. Selain itu, dia telah dikepung oleh beberapa prajurit Pure yang hari itu. Dalam keadaan seperti itu, peluang apa yang dimiliki Wang Yan yang terluka parah? Mungkin dia akan jatuh. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak marah saat melihat hasil ini? Dia belum menemukan keluarga Teng dan keluarga Zan, namun keinginan mereka untuk menghancurkan keluarga Wang tidak pernah berhenti. Kali ini sama saja. Bagaimana dengan setahun terakhir? Berapa banyak bahaya yang dialami keluarga Wang dalam setahun terakhir? Hal ini membuat Wang Chen semakin marah. Keluarga Han, haha, sepertinya kamu juga berniat menjadi musuh keluarga Wangku. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menyapu penonton seperti pisau tajam. Ketika Wang Chen melihat keluarga Han, dia mencibir. Ledakan. Aura yang kuat meledak. Sikap Wang Chen yang mengesankan tanpa basa-basi menekan semua orang dari keluarga Han. Keluarga Han. Mereka benar-benar ikut berperang melawan keluarga Wang. Mereka benar-benar bergandengan tangan dengan keluarga Teng dan Zan untuk menggulingkan keluarga Wang. Ini membuat Wang Chen semakin marah. Apalagi saat melihat sosok anggun di tengah kerumunan di kejauhan, tiba-tiba pupil matanya mengecil. Astaga! Mendengar perkataan Wang Chen dan merasakan tatapan Wang Chen, ekspresi Han Yuksuan berubah drastis. Pada saat ini, Han Yuksuan dapat dengan jelas merasakan kemarahan Wang Chen. Terutama cara dia memandangnya. Han Yuksuan mengerucutkan bibirnya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan lapisan kabut terbentuk di matanya. Bajingan. Menghadapi sikap dominan Wang Chen, Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Huff! Wang Chen? Jangan berani-beraninya menjadi sombong. Saat ini, Teng Li tidak bisa tenang lagi. Wang Chen telah kembali. Hal ini mengejutkan Teng Li. Dia bahkan merasakan sedikit ketakutan. Namun, di saat berikutnya, Teng Li tertawa karena sangat marah. Wang Chen? Dia telah kembali. Mungkinkah dia ingin membalikkan keadaan? Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Hari ini, jika Wang Chen tidak kembali, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang setelah dia kembali, dia mencari kematian. Wang Chen, ada jalan menuju surga hari ini, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi anda bersikeras untuk menerobos masuk. Hahaha, tepat pada waktunya. Hari ini, kamu akan mati bersamaku. Sesaat kemudian, Teng Li mulai tertawa terbahak-bahak. Situasi di depannya tidak bisa diubah. Wang Chen telah kembali. Dia mencari kematian. Memikirkan hal ini, Teng Li menjadi tenang. Hentikan Wang Chen. Bawa aku membunuh Wang Yan dan bunuh bocah ini. Setelah tertawa, Teng Li meneriaki orang-orang di sekitarnya. Dia ingin membunuh Wang Yan dulu. Ini adalah keputusan yang diambil Teng Li dalam sekejap. Meskipun Teng Li telah berusaha membunuh Wang Chen selama bertahun-tahun, Teng Li tidak pernah berhenti. Bahkan dalam mimpinya, dia bermimpi membunuh Wang Chen. Namun, saat ini, dia tidak langsung menyerang Wang Chen. Setelah menjadi lawan selama bertahun-tahun, Teng Li kurang lebih memahami Wang Chen. Dia adalah orang yang menghargai hubungan. Skala kebalikannya adalah keluarga dan teman-temannya. Kebencian Teng Li terhadap Wang Chen tidak hanya sebatas membunuh Wang Chen. Dia ingin Wang Chen menderita. Dia ingin Wang Chen menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Untuk membuat Wang Chen seperti ini, Teng Li perlu membiarkan Wang Chen hidup lebih lama. Dia ingin membunuh kakak laki-lakinya di depan Wang Chen. Dia ingin membunuh keluarganya satu per satu. Dia ingin menghancurkan teman-temannya satu per satu. Dia ingin melihat ekspresi putus asa Wang Chen. Dia ingin membuat Wang Chen histeris. Dia ingin membuat Wang Chen pingsan. Dia ingin membuat Wang Chen berlutut di depannya. Kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah penyiksaan mental sebelum kematian. Hahaha, Wang Yan, mati. Memikirkan hal ini, Teng Li menjadi gila. Wajahnya berkerut karena kedengkian. Saat ini, wajah Teng Li memerah. Ini adalah kegilaan yang disebabkan oleh kegembiraan. Darah di tubuhnya tampak mendidih. Dia ingin menyelesaikan semua kebenciannya hari ini. 2.334 Di tengah suara gemuruh, sosok Teng Li melintas saat dia menerkam ke arah Wang Yan sekali lagi. Wang Chen telah kembali. Terus, Teng Li bahkan lebih bersemangat saat ini. Wang Chen telah kembali tepat pada waktunya. Dia ingin Wang Chen menyaksikan bagaimana dia akan membunuh Wang Yan. Memikirkan hal ini, hati Teng Li dipenuhi dengan kesenangan yang tak ada habisnya. Kebencian dan kebencian di hatinya benar-benar meletus saat ini. Dia ingin Wang Chen putus asa dan marah. Hanya dengan begitu dia bisa sepenuhnya menghapus kebencian di hati Teng Li. Kamu mendekati kematian. Melihat tindakan Teng Li, mata Wang Chen menjadi dingin saat dia berteriak keras. Teng Li, keluarga Teng. Mereka semua mendekati kematian. Membunuh. Memikirkan hal ini, bagaimana Wang Chen bisa ragu. Sosoknya melintas saat dia berlari ke depan. Memegang senjata energi di tangannya, sosok Wang Chen terus berkedip. Wang Chen, jangan terlalu sombong. Namun, saat Wang Chen berlari keluar, anggota keluarga Han di depannya berteriak. Di antara kerumunan, penatua matahari murni tahap awal dari keluarga Han memegang senjata panjang dan menghalangi jalan Wang Chen. Hua! Senjata panjang itu menari, membelah langit. Seketika, suara robekan terdengar. Pedangki yang menakutkan tersapu pada saat ini. Pada saat ini, pedangki yang ganas tampaknya telah berubah menjadi langit penuh anak panah, menutupi Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Melihat Teng Li sekali lagi bekerja sama dengan penatua matahari murni dari keluarga Zan untuk menekan Wang Yan, Wang Chen sangat marah. Dia keluarga. Dia belum menyelesaikan masalah dengan mereka, dan sekarang, mereka berani menghalangi jalannya lagi. Tidak bisa dimaafkan. Membunuh. Memikirkan hal ini, sambil mengaum, Wang Chen tidak ragu-ragu untuk menyerang penatua matahari murni tahap awal dari keluarga Han. Ledakan. Gelombang udara meledak. Delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, api mengamuk rosevins, semuanya telah diaktifkan. Garis keturunan bela diri ilahi diaktifkan, dan seekor naga ilahi membubung ke langit. Di bawah pengaktifan jiwa macan putih, ia mengaum untuk melindungi. Asteris mengaum. Secara tidak jelas, seekor naga dan harimau mengaum di belakang Wang Chen. Saat ini, Wang Chen telah meningkatkan auranya hingga batasnya. Tidak ada teknik sama sekali. Tindakan Wang Chen mengoyak seluruh dunia dengan kekuatan kekacauannya yang kuat dan kekuatan api vitalitas. Saat ini, Wang Chen sepertinya adalah penguasa dunia ini. Ledakan. Dalam sekejap mata, suara gemuruh terdengar. Senjata energi unsur di tangan Wang Chen berubah menjadi harimau dan naga yang mengaum dengan ganas, langsung melahapi pedang yang murni tahap awal keluarga Han. Suara gemuruh bergema, gelombang udara melonjak, dan angin kencang menderu. Seluruh dunia menjadi gila saat ini. Nyala api dan cahaya yang ekstrim membuat orang sulit membuka mata. Malam terkoyak seolah-olah siang hari. Ah! Di tengah suara gemuruh dan hembusan udara yang menakutkan, terdengar jeritan. Jeritan itu menyayat hati. Di tengah suara retakan yang tajam, senjata suci di tangan prajurit yang murni keluarga Han retak inci demi inci. Ledakan. Saat senjata ilahi itu hancur, kekuatan yang kuat langsung meledakan prajurit yang murni keluarga Han. Murid-muridnya mengerut, wajah prajurit yang murni keluarga Han dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Pof! Darah berceceran. Di tengah jeritan, prajurit yang murni keluarga Han diledakan oleh pedang Ki yang menakutkan ini. Hualala! Hujan darah dan daging berceceran. Dengan gerakan ini, tubuh prajurit yang murni keluarga Han hampir hancur. Tidak! Patriark! Menyaksikan adegan ini, anggota keluarga Han yang hadir mau tidak mau menjadi pucat. Mereka meraung cemas saat menghindari pedang Ki yang meluap. Saat ini, wajah semua orang dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Keluarga mereka telah mengirimkan dua leluhur alam yang murni kali ini. Sebelumnya, Patriark tahap menengah yang murni telah terluka parah. Pada saat ini, Patriark tahap awal yang murni terluka parah lagi. Bagaimana mungkin anggota keluarga Han tidak takut? Apalagi pemandangan darah yang turun dari langit membuat hati mereka tenggelam ke dasar. Boom! Di tengah serangkaian raungan, Patriark keluarga Han terlempar ratusan meter jauhnya dan akhirnya mendarat di atas batu besar. Dalam sekejap, batu itu retak dan debu beterbangan kemana-mana. Ayam dan anjing liar yang tidak berguna. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Melihat Patriark tahap awal yang murni keluarga Han diledakkan dalam satu gerakan, mata Wang Chen dipenuhi dengan penghinaan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Karena kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, pergilah ke neraka. Dengan mendengus dingin, sosok Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang lagi. Dia langsung menuju Patriark tahap awal yang murni keluarga Han yang terluka parah. Tidak! Wang Chen, beraninya kamu. Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Melihat Wang Chen memegang pedang panjang di tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari menuju Patriark yang terluka parah, klan Han menjadi semakin cemas. Wang Chen bersiap untuk membunuh mereka semua. Jejak ketakutan menyebar dari lubuk hati mereka. Jangan pernah memikirkannya. Dengan suara gemuruh, beberapa sosok bergegas keluar dalam upaya menghentikan gerak maju Wang Chen. Kalian semua mendekati kematian. Namun, Wang Chen tetap tanpa ekspresi di hadapan sosok-sosok yang berlari keluar. Niat membunuh yang tak ada habisnya menyelimuti orang-orang ini tanpa ragu-ragu. Kelas bintang, kelas bulan mistik. Apakah beberapa pejuang ini berpikir bahwa mereka dapat menghentikannya dengan kekuatan mereka? Mereka baru saja mendekati kematian. Membunuh Menghadapi orang-orang yang mendekati kematian, bagaimana Wang Chen bisa bersikap sopan. Sambil mendengus dingin, dia mengayunkan pedang panjangnya. Seribu gelombang Tebasan gelombang yang tumpang tindih. Dalam sekejap, energi pedang bergulung seperti deru laut. Saat tebasan seribu gelombang meledak, langit dan bumi tiba-tiba meredup. Saat ini, seluruh langit dan bumi seakan-akan telah berubah menjadi lautan. Energi pedang yang menakutkan itu seperti auman laut yang ganas. Boom-boom-boom. Suara booming bergema. Bunuh. 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 Samar-samar, serangkaian teriakan terdengar, seolah-olah ada tentara yang lewat. Di bawah pedang ini, siapa yang bisa menandinginya? Ah 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 ah. Saat gelombang udara ini menyapu, jeritan terdengar tanpa henti. Kemanapun energi pedang lewat, daging dan darah berceceran. Pedang panjang itu menyapu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Bahkan jika ada ribuan tentara, mereka akan berubah menjadi abu saat ini. Belum lagi beberapa prajurit kelas bintang dan bulan mistik. Hanya dengan satu gerakan, Wang Chen menutupi orang-orang ini dengan kekuatan dan energi pedangnya yang tak ada habisnya. Hanya dengan satu gerakan, daging dan darah orang-orang ini berceceran, dan jiwa mereka hancur. Ah! Melihat pemandangan seperti itu, sisa anggota keluarga Han yang cukup beruntung bisa menghindari energi pedang menjadi gila. Mereka meraung keras, dan mereka hampir menjadi gila. Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat bintang dan bulan mistik ini hampir semuanya merupakan pembangkit tenaga listrik yang dikirim kelan Han kali ini. Bahkan di keluarga Han, status mereka luar biasa. Tapi sekarang, mereka semua dibunuh oleh Wang Chen dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Kerugian besar. Hanya dengan satu gerakan, Wang Chen hampir menghilangkan harapan perlawanan dari keluarga Han. Bagaimana mungkin anggota keluarga Han tidak merasa takut? Mencari kematian. Namun, menghadapi pemandangan seperti itu, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Anggota keluarga Han pantas mati. Ini adalah pilihan keluarga Han sendiri. Karena mereka telah menentukan pilihan, mereka harus membayar harganya. Beberapa prajurit kelas bintang dan bulan mistik, itu tidak cukup. Benar-benar mengabaikan ratapan dan auman semut di kejauhan, sosok Wang Chen melintas, dan dia sekali lagi berlari ke depan. Sasarannya, itu masih merupakan leluhur tua keluarga Han tahap awal matahari murni. Prajurit tahap awal matahari murni ini telah terluka para akibat gerakan Wang Chen sebelumnya. Tubuh fisiknya hampir hancur total. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bagaimana seorang pejuang tahap awal matahari murni biasa bisa bertahan dari perpaduan api mengamuk kayu vitalitas dan senjata energi unsur embryo pedang reinkarnasi. Dia beruntung dia tidak terbunuh. Luka parah, hal itu tidak bisa dihindari. Saat ini, dia sedang berjuang dalam genangan darah. Dan Wang Chen tidak berniat memberinya kesempatan untuk bernapas. Gerakan angin Dengan mendengus dingin, saat sosoknya melesat, Wang Chen langsung menampilkan gerakan angin. Desir Hembusan angin menyapu Dalam sekejap mata, Wang Chen muncul di depan prajurit tahap awal matahari murni. Desir Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya dingin muncul. Senjata kekuatan Yuan yang menderu-deru dengan kobaran api diam-diam menebas ke bawah. Tidak, Wang Chen, kamu tidak bisa. Bahaya semakin dekat dan kematian menyelimutinya. Pada saat ini, prajurit tahap awal matahari murni dari keluarga Han juga ketakutan. Kita harus tahu bahwa dia masih terluka parah saat ini. Sebelumnya, gerakan Wang Chen hampir menghancurkan separuh tubuh fisiknya. Bahkan banyak tulangnya yang berubah menjadi abu. Bagaimana dia bisa pulih dalam waktu sesingkat itu? Faktanya, merupakan keajaiban dia tidak mati. Pada saat ini, menghadapi serangan Wang Chen lagi, menghadapi pedang yang cepat dan kejam ini, Patriar keluarga Han tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan pedang panjang itu jatuh. Dia hanya bisa menyaksikan kematian menyelimutinya. Dia meratap keras dan memohon belas kasihan. Saat menghadapi kematian, saat ini, dia menyadari betapa bodohnya keluarga Han saat ini. Dia tidak ingin mati. Namun sayang sekali tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Puff! Segera, teriakan kepala keluarga Han tiba-tiba berakhir. Sebuah kepala terbang ke langit, sangat mempesona. Darah panas yang tak ada habisnya muncrat dan berubah menjadi pemandangan yang mempesona, mengembun menjadi tarian kematian. Desir! Suara teredam terdengar. Bahkan jiwanya pun tidak luput. Di bawah hembusan angin, senjata energi unsur di tangan Wang Chen seperti sabit malaikat maut. Tidak hanya itu memenggal kepala-kepala keluarga Han, tapi juga membagi jiwa spiritualnya menjadi dua. Menarik! Kemudian, dalam sepersekian detik, Wang Chen menjepit segel di tangannya. Desir! Sebuah lubang hitam muncul di kehampaan. Tubuh fisik dan jiwa spiritual patriar keluarga Han yang rusak tersedot ke dalam lubang hitam. Tubuh fisik dan jiwa spiritual dari seniman bela diri matahari murni. Tentu saja, Wang Chen tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagi Raja Shuro, ini jelas merupakan tonik terbaik. Desir! Ketika tubuh fisik dan jiwa spiritual ahli matahari murni dilahap oleh lubang hitam, lubang hitam menghilang dan dunia menjadi sunyi. 2335 Angin dingin menderu-deru. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi sesaat. Tidak! Patriark! Patriark! Saat berikutnya, semua orang gemetar karena angin dingin. Semua orang dari klan Han mulai meratap. Kematian bapak leluhur mereka seperti akhir dunia. Keluarga Han tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Teng dan keluarga San. Fondasi mereka tidak sekuat keluarga Teng dan keluarga San. Keluarga Teng dan keluarga San mungkin tidak keberatan kehilangan satu atau dua ahli yang murni. Namun, bagi keluarga Han, setiap ahli matahari murni sangatlah berharga. Tapi sekarang, seseorang telah dibunuh oleh Wang Chen. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Bagaimana mungkin anggota keluarga Han tidak hancur? Wang Chen, kamu keterlaluan. Melihat adegan ini, serangkaian raungan marah terdengar. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Saat berikutnya, seberkas cahaya menyerbu ke arah Wang Chen dari jauh. Bukankah dia seniman bela diri di panggung menengah matahari murni dari keluarga Han yang pada awalnya terluka parah oleh Wang Chen? Saat ini, dia meledak. Lagi pula, yang baru saja dipenggal adalah adiknya sendiri. Itu benar, prajurit tahap menengah yang murni yang dibunuh Wang Chen adalah adik laki-lakinya. Bagaimana prajurit tahap menengah matahari murni dari keluarga Han ini bisa tetap tenang setelah melihat saudaranya sendiri mati tanpa mayat. Mengabaikan lukanya sendiri, dia meraung dan mengaung seperti binatang buas. Gelombang udara meledak saat patriar keluarga Han tahap menengah yang murni menyerang Wang Chen dengan senjata ilahi di tangannya. Seekor semut mencoba mengguncang pohon. Melihat ini, mata Wang Chen menjadi dingin. Di kejauhan, Wang Yan sekali lagi berada dalam situasi genting. Wang Chen tidak punya waktu untuk menyanyiakan orang-orang ini. Melihat prajurit tahap menengah yang murni menyerbu ke arahnya, wajah Wang Chen sedingin es. Seseorang yang terluka parah ingin bertarung dengannya. Dia hanya mendekati kematian. Mati. Sambil mengaung, Wang Chen menyerang tanpa ragu-ragu. Tahap menengah matahari murni. Jika dia memahami kekuatan lima elemen, mungkin Wang Chen masih akan mewaspadainya. Namun, dia hanyalah seorang prajurit yang murni biasa. Dengan kekuatan seperti itu, dia ingin melawan dirinya yang sekarang. Memikirkan hal ini, Wang Chen bahkan tidak menggunakan senjata sumber energinya. Tinju pencarian surgawi. Sambil mengaum, Wang Chen langsung meninju. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Tinju kaisar langit, yang diresapi dengan kekuatan api mengamuk kayu, menyebabkan langit dan bumi mengaum. Hantu harimau putih di belakang Wang Chen meraung ke langit saat ini. Setelah mengaktifkan jiwa macan putih, bagaimana kekuatan Wang Chen sedikit lebih kuat. Kekuatan pukulan ini lebih dari 10 juta kilogram. Di bawah kekuatan yang menakutkan, seluruh ruang waktu sepertinya runtuh. Boom-boom-boom. Suara ledakan terdengar satu demi satu. Gelombang udara sangat ganas. Tinju pencarian surgawi meninggalkan hembusan angin setelahnya. Ah! Di kejauhan, para penggarap klanhan yang tidak bisa mengelak tepat waktu, atau beberapa dari mereka yang lebih lemah, mengeluarkan jeritan menyedihkan dari angin tinju yang mengerikan. Kemanapun lampu merah lewat, semuanya hancur. Retak-retak-retak. Suara retakan yang tajam terdengar satu demi satu. Di bawah pukulan ini, kekuatan yang tak tertandingi secara langsung merobek daging dan menghancurkan tulang para pembudidaya lemah yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Kabut darah memenuhi langit, dan bau darah menyerang lubang hidung. Kemanapun pukulan Wang Chen lewat, itu disertai dengan darah dan kematian yang tak ada habisnya. Ratapan terdengar terus-menerus, dan pemandangan itu berubah menjadi neraka. Kekuatan yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini dari jauh, bahkan ekspresi hantianyi pun berubah sedikit. Sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari tahun lalu. Para penonton yang berjarak ribuan meter juga terkejut. Kekuatan Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Dibandingkan tahun lalu, dia telah meningkat pesat. Setahun yang lalu, meskipun Wang Chen sangat gagah berani dan garang, jelas tidak mudah baginya untuk membunuh seorang pejuang yang murni. Tapi sekarang, tidak sesederhana itu bagi Wang Chen untuk membunuh prajurit yang murni. Tapi sekarang, prajurit yang murni tahap awal bahkan tidak bisa menahan pukulan dari Wang Chen. Prajurit yang murni tahap awal klan Han telah terbunuh secara langsung. Bisa dikatakan kekalahan telak. Bahkan patriark yang murni tingkat menengah klan Han telah menderita luka serius akibat Wang Chen sebelumnya. Wang Chen ini benar-benar menantang alam. Dia hanyalah iblis. Setiap kali dia muncul, itu akan menimbulkan teror, membuat semua orang merinding. Bagaimana prajurit yang murni tingkat menengah klan Han bisa menahan serangan Wang Chen? Banyak orang membelalak. Mereka bahkan tidak berani berkedip karena takut ketinggalan adegan sedikitpun. Apakah kamu tidak akan membantu? Di antara orang-orang ini, tidak diragukan lagi emosi Han Yuksuan adalah yang paling rumit. Melihat Wang Chen membunuh seorang patriark dan melihat pukulan Wang Chen membunuh anggota klan yang tak terhitung jumlahnya, hati Han Yuksuan berada dalam kekacauan. Naik dan bertarung. Atau terus tinggal di sini. Dia terjebak dalam dilema. Jauh dilubuk hatinya, dia mungkin tidak mau bertarung dengan Wang Chen. Setiap kali dia melihat Wang Chen, hati Han Yuksuan akan kacau, dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Apalagi sekarang dia berdiri di hadapan Wang Chen. Karena itu, Han Yuksuan tidak mau berkelahi. Namun kenyataannya, mungkinkah demikian? Meskipun dia bukan anggota klan Han yang sebenarnya, darah klan Han mengalir di nadinya. Selain itu, dia memiliki tubuh yang indah. Selama bertahun-tahun, Han Yuksuan telah dirawat di klan Han dan menerima banyak manfaat. Dari perbatasan kecil di utara, dia sampai ke benua tengah. Dari seorang prajurit kecil, dia telah tumbuh hingga setinggi seperti sekarang ini. Tanpa klan Han, dia tidak akan mampu mencapai ketinggian seperti itu. Semua bantuan ini membuatnya mustahil untuk duduk santai dan menyaksikan kejatuhan klan Han. Mudah untuk membayangkan betapa rumit dan tidak nyamannya perasaan Han Yuksuan saat ini ketika kedua emosi ini terus-menerus saling terkait. Terutama ketika dia melihat Han Tianyi di sampingnya, Han Yuksuan dipenuhi keraguan. Apa yang Han Tianyi coba lakukan? Apakah dia masih di sini menonton pertunjukannya? Apakah dia tidak melihat kejatuhan orang tua itu? Apakah dia tidak melihat kehancuran klannya? Tapi kenapa dia tidak melakukan apapun? Hal ini membuat Han Yuksuan semakin bingung. Hahaha, tolong. Mengapa saya harus membantu? Aku bukan tandingan Wang Chen. Namun, saat Han Yuksuan merasa bingung, Han Tianyi tersenyum dan berbicara tanpa peduli. Dia berdiri di tempat dan melihat kekejauhan dengan mata menyipit. Seolah-olah orang yang bertarung di lapangan bukanlah anggota klan Han. Atau mungkin, Han Tianyi sama sekali bukan anggota klan Han. Dia tidak peduli dengan hal ini. Semua ini, bagi Han Tianyi saat ini, sepertinya hanyalah sebuah pertunjukan. Sekelompok orang bodoh yang mencari kematian. Wang Chen menang. Mata Han Tianyi bersinar saat dia melihat Wang Chen dan Patriar klan Han akan bentrok. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pelan, dia menjadi lebih kuat lagi. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Han Tianyi di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, Han Tianyi tahu bahwa Wang Chen tidak dapat dihentikan. Setidaknya, klan Han tidak bisa menghentikan Wang Chen. Ledakan. Saat Han Tianyi menghela nafas dengan emosi, Wang Chen dan leluhur tua keluarga Han bentrok hebat di kejauhan. Tinju kaisar langit dan senjata ilahi bertabrakan. Gemuruh. Hembusan angin kencang bertiup dan guntur menggelegar. Di bawah serangan ini, seluruh dunia berguncang hebat. Ark. Raungan hirup pikuk, raungan, dan jeritan kemarahan terdengar di tengah ledakan yang memekakkan telinga. Daging dan darah yang tak terbatas melayang dan layu tertiup angin. Tidak. Jeritan yang menyayat hati terdengar. Tubuh pemimpin klan Han bergetar hebat. Saat ini, muridnya berkontraksi. Dia menyaksikan senjata sucinya hancur sedikit demi sedikit di bawah pukulan Wang Chen. Pada saat ini, dia hanya bisa menyaksikan daging dan darahnya hancur dan berceceran di mana-mana. Rasa sakit yang tak ada habisnya membuat mata kepala keluarga klan Han hampir keluar dari rongganya. Pukulan Wang Chen sepertinya datang dari neraka dan mengandung alam semesta. Kekuatan mengerikan itu mengalir ke dalam tubuhnya, menimbulkan kekacauan yang lebih dahsyat. Pada saat ini, bahkan jiwanya tampak gemetar dan meratap dalam kesedihan. Seolah-olah jiwanya akan hancur pada saat berikutnya. Ark, pergilah. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Patriar klan Han, yang sangat menyadari hal ini, meraung dengan nafas terakhirnya. Rasa sakit itu menenangkannya secara bertahap. Kegilaan sebelumnya menghilang saat ini. Saat menghadapi kematian, kebencian di hatinya telah lenyap sepenuhnya. Kekuatan Wang Chen telah melampaui ekspektasi klan Han. Dia mengira itu hanya serangan diam-diam dari Wang Chen sebelumnya ketika dia terluka parah oleh Wang Chen. Namun, dia tidak lagi berani berpikir seperti itu sekarang. Tabrakan itu cukup membuktikan masalahnya. Berlari. Aku harus keluar dari tempat ini. Pemimpin klan Han tidak peduli dengan hal lain. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Gelombang udara yang kuat meletus dari tubuh Patriar klan Han dan dengan paksa menghentikan kekuatan tinju Kaisar Surgawi. Suara mendesing. Patriar klan Han bahkan menyerah pada saat ini. Darah berceceran saat lengannya direnggut oleh kepala keluarga klan Han. Di tengah ledakan dan kabut darah yang tak ada habisnya, kepala keluarga klan Han terhuyung dan terlempar ke belakang. Pemimpin klan Han memberikan segalanya demi menyelamatkan nyawanya. Huff. Mencoba melarikan diri. Tinggalkan kepalamu. Namun, pemimpin klan Han mengambil keputusan dalam sekejap. Dia bahkan menyerahkan lengannya yang patah untuk melarikan diri. Jadi bagaimana jika dia melakukan itu? Mengapa Wang Chen memberinya kesempatan? Wang Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Mata Wang Chen berbinar dingin ketika dia melihat Patriar klan Han mencoba melarikan diri. Buk, buk, buk. Sambil mengaum, Wang Chen memaksakan dirinya untuk menahan darah yang mengalir di tubuhnya dan tiba-tiba berlari ke depan, mengejar musuh. Kepala keluarga klan Han terluka parah dalam tabrakan sebelumnya. Namun, dengan tubuhnya yang diperkuat oleh semangat macan putih dan momentum api kayu yang sombong, Wang Chen hanya menderita beberapa luka ringan. Meskipun dia telah menekan aliran darah di tubuhnya, Wang Chen masih tak terkalahkan. Hanya dalam beberapa langkah, tubuh Wang Chen melintas ribuan meter jauhnya dan menyusul Patriar klan Han dalam sekejap mata. Pagoda Linglong Di hadapan Wang Chen, yang mengejarnya lagi, Patriar keluarga Han sangat ketakutan. Tubuhnya berlumuran darah dan dia kehilangan kedua lengannya. Apa lagi yang bisa dia lakukan untuk melawan? Pagoda Linglong Hanya ini yang tersisa darinya. Keterampilan bela diri inheren klan Han, Pagoda Linglong Untuk mengganti kehilangan lengannya, kepala keluarga klan Han membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa suap darah. Dia dengan cepat mengaktifkan keterampilan bela diri inherennya dan membentuk Pagoda Raksasa. Gemuruh Saat darah menyembur, aura Patriar klan Han melonjak. Dalam sekejap mata, seluruh langit bergetar hebat. Meskipun dia telah kehilangan lengannya dan tidak bisa membentuk segel, lalu kenapa? Pada saat ini, Patriar klan Han memanggil Pagoda Linglong dengan darah murni, kekuatan yang kuat, dan pengalaman yang kaya. Langit berguncang hebat dan Pagoda setinggi 100 meter muncul di langit. Dengan gelombang udara yang menakutkan, Pagoda Mega itu berdiri di depan Wang Chen dan menghalangi jalan Wang Chen. 2.336 Tidak baik. Ketika siang kiankan dan yang lainnya melihat pemandangan ini dari jauh, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Pagoda Harta Karun Linglong Ini adalah kemampuan bawaan keluarga Han. Setiap anggota keluarga Han dengan fisik Linglong dapat membentuk Pagoda Harta Karun Linglong mereka sendiri. Pagoda ini sangat kokoh dan kuat. Semakin kuat kultifatornya, semakin kuat pula pagodanya. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, terdapat Pagoda Harta Karun Linglong yang dapat menjebak Dewa Sejati dan memurnikan Dewa Sejati. Seberapa kuatkah Pagoda Harta Karun Linglong yang dibentuk oleh kepala keluarga Han, yang hanya berada pada tahap matahari murni menengah. Jika Wang Chen terjebak di dalamnya. Siang Kiangkan dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Seruan kaget muncul satu demi satu. Semua orang menahan nafas saat menyaksikan Pagoda Harta Karun Linglong mengjulang di atas Wang Chen. Huh, ayam dan anjing tidak berguna. Hancurkan. Namun, saat kerumunan menjadi gugup dan Pagoda hendak menelan mereka, ekspresi Wang Chen berubah. Melihat Pagoda kaca berkilauan dan tembus pandang yang tingginya seribu kaki, Wang Chen tampak acuh tak acuh. Kuali Langit dan Bumi Setelah mengaum, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan sebuah kuali besar muncul di tangan Wang Chen. Sinar cahaya berkembang dan momentumnya luar biasa. Kuali Langit dan Bumi sepertinya berasal dari zaman kuno di bawah pengaruh api kayu. Aura kebiadaban yang kental muncul. Di bawah kendali Wang Chen, kuali Langit dan Bumi langsung meluas. Dalam sekejap mata, kuali Langit dan Bumi tidak kalah dengan Pagoda Kaca Indah. Pergi. Pada saat ini, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengeluarkan kuali Langit dan Bumi saat Pagoda Kaca Mengjulang di atasnya. Desir. Sungai Chaos adalah sungai pertama yang menyembur. Diresapi dengan api kayu, sungai Chaos tampak megah seperti naga api, langsung menuju Pagoda Harta Karun Linglong. Ledakan. Dalam sekejap mata, naga api adalah orang pertama yang berselisih dengan Pagoda Kaca. Ledakan dahsyat bergema dan dunia berputar. Seluruh ruang menjadi penuh kekerasan saat ini. Au-au-au. Samar-samar terdengar auman naga api. Bagaimana Pagoda Harta Karun Linglong membiarkan dirinya terjerat oleh naga api. Terjebak oleh naga api, Pagoda Harta Karun Linglong berjuang lebih keras lagi. Cahaya menyilaukan muncul dari puncak Pagoda Harta Karun Linglong. Kecemerlangan itu sepertinya mampu menyucikan segalanya. Di bawah cahaya ini, naga api mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Api yang berkobar tak berujung terbang ke segala arah. Hua-hua-hua. Di tengah keruntuhan yang hebat, sungai kekacauan tampak seolah-olah akan runtuh sepenuhnya pada saat berikutnya. Di atas glais pagoda, berkas cahaya menembus sungai Chaos dan menerangi seluruh langit malam. Untuk sesaat, seolah-olah matahari yang terik sedang menggantung di langit. Boom-boom-boom. Gemuruh terus berlanjut. Cahaya sungai kekacauan secara bertahap ditekan dan surut. Aura itu juga terus memudar. Pergi. Namun, pada saat ini. Saat sungai kekacauan akan runtuh dan Pagoda Harta Karun Linglong berada di atas angin, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat dia berteriak. Saat dia membentuk segel di tangannya, kosmos kaldron besar di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam cahaya tanpa batas. Ledakan. Suara gemuruh yang keras terdengar. Gelombang udara bergulung di udara seolah-olah itu nyata. Gemuruh. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Cahaya menyilaukan meledak. Pancaran cahaya putih dilahap pada saat ini. Lampu merah menempati puncak gunung. Pada saat ini, pagoda berkilau setinggi seribu kaki bergetar hebat dan meratap kesakitan. Kepulan-kepulan-kepulan. Di bawah dampak yang mengerikan ini, patriar keluarga Han, yang mengendalikan pagoda berkilau di kejauhan, memuntahkan setegup darah. Suara mendesing. Dalam sekejap, wajahnya yang sudah pucat tidak lagi memiliki bekas darah sedikit pun. Leluhur tua klan Han terhuyung mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Ledakan. Saat kepala keluarga Han masih terguncang, ledakan yang lebih mengerikan terdengar. Suara mendesing. Puing-puing beterbangan kemana-mana. Saat kuali langit dan bumi benar-benar kehilangan kekuatannya, apakah pagoda mengkilap itu? Pada saat ini, di depan kuali langit dan bumi, pagoda harta karun linglong tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung hancur. Di bawah kendali Wang Chen, kekuatan mengerikan dari kuali langit dan bumi sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, termasuk pagoda harta karun linglong. Cahaya putih menghilang sepenuhnya. Pagoda berkilau yang awalnya sangat besar kini hancur berkeping-keping. Angin kencang menyapu. Aura agung itu benar-benar ditekan dalam sekejap. Tidak. Melihat pagoda berkilau hancur dalam sekejap, kepala keluarga Han berteriak ketakutan. Sosoknya terus mundur, dan darah mengalir dari mulutnya. Hancurnya pagoda berkilau membuat jiwa ilahi keluarga Han terasa seperti terkoyak. Khususnya, hancurnya pagoda berkilau, yang telah diresapi esensi darahnya, memberikan pukulan telak kepada kepala keluarga Han. Asap tebal mengepul, dan saat ini, dunia berguncang. Pukulan yang sangat mengerikan. Keluarga Han, pagoda harta karun linglong yang konon tidak bisa dihancurkan sebenarnya. Itu rusak. Hanya satu pukulan dan itu rusak. Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dari jauh, orang-orang yang menyaksikan adegan ini juga kaget. Ekspresi mereka membeku, dan banyak orang tanpa sadar berseru. Keluarga Han, level yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah pagoda mengkilap. Di bawah serangan pagoda berkilau, orang biasa bisa lupa untuk melarikan diri. Terutama ketika berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan serupa, dia hampir tidak pernah gagal. Wang Chen. Dia belum melangkah ke alam yang murni. Tapi bagaimana dengan patriar keluarga Han? Dia adalah ahli alam yang murni tahap akhir. Belum lagi Wang Chen, bahkan ahli alam yang murni tahap akhir akan kesulitan untuk menolak pagoda berkilau yang dilepaskan oleh ahli seperti itu. Tapi sekarang, Wang Chen benar-benar menghancurkannya dengan satu pukulan. Apa yang sedang terjadi? Setelah semua orang pulih dari keterkejutannya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak dapat menerimanya. Wang Chen. Mungkinkah kekuatannya lebih mengerikan daripada ahli alam yang murni tahap akhir? Hasil ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Namun, saat kerumunan sedang gempar, Wang Chen tidak terlalu peduli. Setelah menghancurkan pagoda harta karun Linglong dengan satu pukulan, Wang Chen tetap tenang. Seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Benar sekali, pagoda berkilau itu sangat kuat. Namun, Wang Chen sama sekali tidak takut. Midstage puri yang realem. Apakah kekuatan patriar keluarga Han benar-benar mencapai tingkat ini? Wang Chen tidak berpikir demikian. Seorang ahli alam yang murni tanpa kekuatan lima elemen masih merupakan ahli alam yang murni. Apalagi dia menderita luka serius. Dalam keadaan seperti itu, seberapa kuatka glase pagoda itu? Sekarang kekuatan Wang Chen berada pada puncaknya, apa yang perlu ditakutkan? Kamu bisa pergi dan mati sekarang. Setelah menyimpan kuali langit dan bumi, Wang Chen sekali lagi melihat ke arah patriar keluarga Han, yang lumpuh di tanah dengan ekspresi ngeri. Produk. Begitu dia mengatakan itu, Wang Chen membentuk segel di tangannya. Bas. Suara lembut terdengar. Di bawah segel Wang Chen, senjata panjang yang menakutkan muncul dari udara tipis. Itu benar. Formula tentara. Saat ini, Wang Chen langsung menggunakan formula tentara mantra sembilan kata. Senjata panjang itu mengembun dan menyapu seluruh dunia. Lampu merah menyala dan menembus saman. Tidak. Aura tajam menyelimuti area tersebut dan kepala keluarga Han mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Selamatkan aku. Dia melihat kekejauhan dan melihat pakar keluarga Teng, pakar keluarga San, dan pakar aliansi pembunuhan surga. Selamatkan dia. Dia berharap orang-orang ini akan mengambil tindakan untuk menangani Wang Chen dan menyelamatkannya. Sayangnya, pada saat ini, teriakan minta tolong dari kepala keluarga Han begitu lemah dan tidak berguna. Puff. Noda darah berceceran di langit. Di bawah cahaya lampu merah, noda darah bahkan lebih menyilaukan. Kepala itu terbang tinggi ke langit, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Jeritan yang mengental darah itu tiba-tiba berakhir saat kepala itu terbang ke langit. Kematian. Pada akhirnya, patriar keluarga Han tidak bisa lolos dari kematian. Serangan Wang Chen langsung memenggal kepalanya. Datang. Pada saat yang sama, saat kepalanya terbang, Wang Chen mengguncang pergelangan tangannya dan mengeluarkan 10.000 token hantu. Jiwa ilahi dari ahli tahap menengah matahari murni. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Wow wow wow. 10.000 hantu meraum dan 10.000 token hantu berubah menjadi pusaran. Sinar cahaya yang keluar dari tubuh patriar keluarga Han, berniat melarikan diri kekejauhan, meredup di hadapan pusaran ini. Dengan sangat cepat, sinar cahaya terbang menuju medali seribu hantu tanpa perlawanan sedikitpun karena kekuatan isap yang aneh ini. Ah, tidak, selamatkan aku. Teriakan minta tolong terdengar dari dalam cahaya. Sayangnya tangisan dan tangisan minta tolong ini tidak terdengar. Dalam sekejap mata, cahayanya menghilang dan jiwa ilahi tersedot ke dalam token 10.000 hantu Wang Chen. Patriar kedua keluarga Han telah meninggal pada saat ini. Merasa. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Sudah berapa lama sejak Wang Chen muncul hingga sekarang. Hanya sesaat telah berlalu, bukan. Dari saat dia melukai Patriar tahap menengah matahari murni keluarga Han hingga membunuh Patriar tahap awal matahari murni, dan sekarang dia telah membunuh Patriar ini. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Selama periode ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sudah cukup untuk membuat orang tercekik. Dia tak terhentikan, seperti pisau panas menembus mentega. Semua musuh di depannya telah dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin orang tidak takut pada Wang Chen? Melihat Wang Chen, seluruh tempat terdiam sesaat. Patriar. Wang Chen, kamu bertindak terlalu jauh. Aku akan melawanmu sampai mati. Wang Chen. Di tengah keheningan ini, serangkaian raungan yang menyayat hati terdengar. Ratapan dan tangisan memenuhi langit. Orang-orang keluarga Han yang tersisa menjadi gila. Kematian salah satu Patriar sudah cukup untuk membuat mereka hancur. Sekarang, dua leluhur telah jatuh. Seberapa berat harga yang harus mereka bayar? Selain itu, anggota keluarga lainnya telah jatuh ke dalam teknik Wang Chen. Tidak banyak orang tersisa dari keluarga Han yang datang kali ini. Kenyataan berdarah adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang-orang ini. Wang Chen. Melihat Wang Chen, mereka semua menjadi gila. Bunuh. Di tengah suara gemuruh, orang-orang ini menerkam Wang Chen seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka sudah menjadi gila. Beberapa dari mereka tidak punya pilihan lain. Keluarga Han, tidak ada jalan untuk kembali sekarang karena mereka telah sampai sejauh ini. Mereka hanya bisa memilih untuk bertarung. Biarpun mereka kabur sekarang, lalu kenapa? Jika Wang Chen selamat, dia pasti akan menyerang keluarga Han lagi setelah hari ini. Mereka hanya bisa bertarung. 2337 Setelah tangisan yang menyayat hati, orang-orang yang tersisa dari keluarga Han menyerang Wang Chen, entah karena mereka gila atau karena mereka tidak punya pilihan lain. Saat itu, mereka hanya punya satu pilihan. Mungkin, pada saat itu, semua orang menyesal. Mereka menyesal bermusuhan dengan keluarga Wang. Mereka mengira tidak akan ada bahaya saat mengikuti keluarga Teng dan keluarga San ke kota kerajaan. Namun, apa hasilnya sekarang? Apa gunanya menyesal sekarang? Mereka hanya bisa mengertakan gigi dan berjalan sampai akhir. Kematian, pada saat itu, mereka tidak lagi takut. Keluarga Wang tidak akan membiarkan mereka pergi. Dalam keadaan seperti itu, mereka melakukan serangan balik seperti orang gila. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat orang-orang ini menyerangnya, Wang Chen mengerutkan alisnya dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Jika mereka adalah pejuang yang murni, Wang Chen tidak akan keberatan membunuh mereka. Namun, yang menyerangnya hanyalah sekelompok semut. Mungkinkah kelompok semut ini ingin mengguncangnya? Jadi bagaimana jika mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri? Melihat Wang Yan dan yang lainnya dalam bahaya, wajah Wang Chen menjadi gelap. Wang Chen, aku akan melawanmu. Wang Chen, mati. Pada saat yang sama, raungan marah terdengar dari sisi lain. Dua sosok berlari keluar dari kerumunan. Pure Yang. Ekspresi Wang Chen berubah ketika dia merasakan dua aura itu. Itu benar, ada dua ahli yang murni bercampur dengan pasukan keluarga Han. Apalagi keduanya tidak lemah sama sekali. Setidaknya, mereka lebih kuat dari dua kepala keluarga Han yang dibunuh Wang Chen. Iblis, keluarga Teng. Kemudian, merasakan aura keduanya, pupil Wang Chen semakin berkontraksi. Kali ini, ada dua prajurit yang murni. Salah satunya berasal dari klan Iblis, dan yang lainnya dari keluarga Teng. Apakah mereka akhirnya akan menyerangnya? Melihat mereka berdua, ekspresi Wang Chen menjadi gelap. Jelas bukan hal yang baik bagi Wang Chen jika mereka berdua menyerangnya. Jelas sekali, mereka masih ingin menghentikannya. Mereka ingin menghentikannya membantu Wang Yan dan Yang Sa. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Di kejauhan, Wang Yan dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika terus ditunda, maka akan sangat. Lebih penting lagi, Wang Chen bisa merasakan aura kedua orang ini. Di antara mereka, kekuatan Iblis sebenarnya telah mencapai alam matahari murni tahap akhir. Pakar matahari murni dari keluarga Teng juga telah mencapai tahap tengah alam matahari murni. Bagaimana mudahnya Wang Chen menerobos kombinasi keduanya? Dalam keadaan seperti itu, bahkan Wang Chen pun merasa sedikit cemas. Hahaha, Wang Chen, aku akan melawanmu. Saat Wang Chen panik, klan Iblis dan keluarga Teng mencibir. Bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen merusak rencana mereka saat ini? Mereka ingin melihat bagaimana dia bisa melewati mereka. Mereka ingin melihat bagaimana penampilan Wang Chen ketika dia melihat teman dan keluarganya jatuh satu per satu. Memikirkan hal ini, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Bajingan. Wang Chen mengumpat dengan marah saat melihat dua pria menyerangnya. Ekspresinya menjadi semakin serius. Hahaha, jika kamu ingin bertarung, aku akan melawanmu. Haha, kakak, serahkan ini pada kami. Namun, saat Wang Chen berada dalam masalah, ledakan tawa tiba-tiba datang dari kehampaan. Retakan. Kemudian, terdengar suara robekan yang tumpul. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan meledak dan dua sosok keluar dari kehampaan. Enyah. Sambil mengaum, kedua sosok itu menyerang klan Iblis dan keluarga Teng. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Perubahan mendadak ini menyebabkan suasana di aula tiba-tiba berubah. Kemunculan kedua siluet secara tiba-tiba menyebabkan pupil semua orang berkontraksi. Terutama Teng Jiakyang dan ahli klan Iblis, yang menyerang Wang Chen. Mereka tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Bagaimana bisa dua orang tiba-tiba muncul? Siapakah dua orang yang muncul entah dari mana? Merasakan aura yang kuat, ekspresi kedua orang itu berubah. Aura kedua orang ini langsung menekan aura mereka. Para ahli. Mereka pastinya ahli. Dalam sekejap, pemikiran ini muncul di benak kedua orang tersebut. Boom, boom, boom. Namun, tanpa memberi mereka lebih banyak waktu untuk bereaksi, kedua sosok itu sudah berada di depan mereka. Sesaat kemudian, terjadi ledakan. Angin kencang tak berujung melanda. Engah. Di bawah serangan mengerikan itu, Teng Jiakyang dan ahli klan Iblis memuntahkan seteguk darah. Teng Jiakyang dan ahli klan Iblis, yang penuh senyum dan kegembiraan, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dengan erangan teredam, keduanya terlempar seperti bola meriam. Mereka mundur dengan cepat. Dua orang yang muncul entah dari mana itu terlalu kuat. Hanya dengan satu serangan, mereka terpaksa mundur. Buk, buk, buk. Setelah mundur beberapa ratus meter, keduanya akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Mereka terengah-engah, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek saat ini. Hai. Melihat pemandangan ini dari jauh, orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga Zan terkejut. Siapa mereka? Bagaimana mungkin? Bagaimana keluarga Wang bisa memiliki ahli seperti itu? Dari mana asalnya? Pertanyaan muncul di benak orang banyak. Melihat dua sosok yang muncul di arena, saat ini, setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Ada ketakutan, ketidakpercayaan, keterkejutan, dan kegembiraan. Kemunculan kedua orang ini sekali lagi mengubah situasi. Keluarga Wang. Keluarga ini, yang akan dihancurkan, akan melawan. Dari manakah kedua ahli ini berasal? Terlalu banyak pertanyaan di dunia ini saat ini. Hehehe, menarik. Di tengah kerumunan, melihat pemandangan ini, hantianya menyipitkan matanya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Kemudian, dia melihat ke arah Han Yuksuan, yang mengerucutkan bibirnya, dan bertanya dengan penuh minat. Han Yuksuan. Berbicara tentang Wang Chen, berbicara tentang keluarga Wang. Han Yuksuan selalu menarik perhatian orang. Khususnya bagi Han Tianyi, terlebih lagi. Han Yuksuan dan keluarga Wang memiliki terlalu banyak koneksi. Dia dan Wang Chen punya terlalu banyak cerita. Bagaimana mungkin orang tidak penasaran? Mendengar kata-kata Han Tianyi, Han Yuksuan mengepalkan tinjunya, dan sedikit darah mengalir dari bibirnya. Saat ini, tidak ada sedikitpun bekas darah di wajah cantiknya. Bagaimana perasaannya? Kata-kata Han Tianyi seperti bom yang meledak di kepala Han Yuksuan. Saat ini, bagaimana perasaannya? Bahkan Han Yuksuan pun tidak yakin. Perasaan rumit di hatinya, konflik di hatinya, membuatnya merasa seluruh dunia telah runtuh. Dunia berputar, dan pikiran Han Yuksuan kosong. Pada saat ini, bagi Han Yuksuan, dunia sepertinya telah berhenti. Jejak rasa dingin memasuki tulangnya. Semacam kesepian memenuhi dunianya. Hahaha, kakak, kita sudah sampai. Di depan ekspresi berbeda setiap orang, sesosok muncul di samping Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Kakak Han Tian, pria senior Huang. Melihat sosok di sampingnya, Wang Chen tersenyum. Benar, bukankah dua orang ini Han Tian dan leluhur tua Men Huang? Dengan bantuan harta Dharma Sekte Matahari Terik, Wang Chen dan yang lainnya telah berjuang untuk keluar dari mata air suci. Kemudian, mereka memasuki alam iblis. Wang Chen segera mengetahui situasi saat ini. Keluarga Wang berada dalam bahaya. Berita ini membuat Wang Chen semakin cemas. Sayangnya, dia pernah berada di alam iblis, jadi Wang Chen tidak bisa segera kembali ke keluarga Wang. Selain itu, karena mereka telah membunuh orang-orang dari Sekte Matahari Terik, mereka telah diburu oleh Sekte Matahari Terik dan Persatuan Pembunuh Surga. Dalam keadaan seperti itu, langkah Wang Chen dan yang lainnya langsung melambat. Untuk segera kembali ke keluarga Wang sesegera mungkin, Wang Chen, Han Tian, dan Patriark Menhuang telah memutuskan untuk berpisah. Han Tian dan Patriark Menhuang telah menunda musuh mereka dan memberi ruang bagi Wang Chen. Itulah sebabnya Wang Chen memiliki kesempatan untuk keluar pada saat pertama. Setelah itu, Wang Chen bergegas kembali ke benua Tiansuan secepat yang dia bisa. Inilah alasan adegan sebelumnya. Saat keluarga Wang dalam bahaya, Wang Chen akhirnya tiba. Sayangnya, Han Tian dan Patriark Menhuang tidak ikut bersamanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Wang Chen menunda sampai sekarang untuk membantu Wang Yan dan yang lainnya melawan serangan Teng Li. Tapi sekarang, ketika Wang Chen dalam masalah, Han Tian dan leluhur negeri liar telah tiba satu langkah kemudian. Melihat dua orang di depannya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Penampilan mereka memberi harapan pada Wang Chen. Situasi hari ini sangat berbahaya. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Dia juga tahu bahwa ketika keluarga Teng dan keluarga Zan mencoba yang terbaik untuk memusnahkan keluarga Wang, persatuan pembunuh surga, keluarga Han, dan kekuatan lain yang bergabung, Situasinya menjadi sulit dikendalikan. Wang Chen ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan keadaan. Itu hampir mustahil. Dia pasti akan mengalami perjuangan yang pahit. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, itu tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Namun, situasinya berbeda sekarang. Han Tian dan Patriark Menhuang telah tiba. Wang Chen sangat menyadari kekuatan kedua pria ini. Kekuatan Han Tian tidak kalah dengan Wang Chen. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Seorang ahli matahari murni tahap akhir biasa tidak akan mampu melawannya. Adapun Patriark Menhuang. Tak perlu dikatakan lagi. Seberapa kuatkah leluhur Will Lens. Di tempat seperti mata laut, yang jumlah ahlinya sebanyak awan, Patriark Menhuang bisa dianggap ahli. Apalagi di benua langit yang mendalam. Dengan kekuatannya, akan sulit menemukan lawan di seluruh benua langit yang mendalam. Kemunculan kedua orang ini memberi Wang Chen secercah harapan. Hahaha, kakak, tidak perlu bicara lebih banyak. Pergi, serahkan ini pada kami. Melihat wajah bersemangat Wang Chen, Han Tian tertawa keras. Tentu saja, Han Tian dapat melihat situasi saat ini. Sekarang bukan waktunya untuk ngobrol. Saat ini, ada hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan. Lalu, Han Tian tidak berbicara lagi. Dia menyipitkan matanya dan melihat ahli dari keluarga Teng dan klan iblis di depannya. Apalagi saat melihat pemandangan yang berantakan itu, wajahnya berubah menjadi jelek. Haha bagus. Sangat bagus. Haha, kamu ingin bertarung. Kalau begitu aku akan melawanmu. Pada saat ini, Han Tian sangat marah hingga dia tertawa. Wang Chen adalah saudaranya. Satu sisi adalah keluarga Wang Chen, dan sisi lainnya adalah keluarga Han Tian. Untuk orang seperti Han Tian, dia adalah orang yang lugas dan sederhana. Dia akan melakukan apapun demi saudaranya. Sekarang keluarga Wang dalam masalah, Wang Chen dalam bahaya, dan pemandangan yang berantakan menunjukkan banyak masalah. Bagaimana mungkin Han Tian tidak marah? Orang-orang ini ingin bermusuhan dengan Wang Chen, musuh dengan keluarga Wang. Mereka ingin bertarung. Lalu bertarung. 2.338. Dengan dingin menatap keluarga Teng dan ahli alam iblis, ekspresi Han Tian berangsur-angsur menjadi dingin. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Orang-orang ini ingin bertarung. Lalu, dia akan menemani mereka. Ledakan. Saat suaranya turun, gelombang energi melonjak. Pada saat ini, seluruh tubuh Han Tian dipenuhi dengan niat membunuh. Satu untuk kita masing-masing. Melihat leluhur Men Huang, Han Tian berteriak. Astaga, astaga. Saat suaranya jatuh, sosok Han Tian melintas dan dia berlari ke depan. Hahaha, bagus. Kalau begitu, ayo bertarung. Melihat Han Tian menyerbu keluar dan mengikuti di belakangnya, leluhur tua alam liar tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana jika itu perkelahian? Sosok Men Huang berlari ke depan, langsung menuju ahli alam iblis. Dengan sekali pandang, kedua sosok itu seolah mengobrak abrik seluruh ruangan. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas dengan mata telanjang. Bajingan. Melihat leluhur Han Tian dan Men Huang menyerbu ke arah mereka, ekspresi keluarga Teng dan ahli alam iblis menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan berubah hingga saat ini. Membunuh. Namun, keduanya tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Karena meskipun ekspresi mereka tidak sedap dipandang, leluhur Han Tian dan Men Huang telah tiba di depan mereka. Saat ini, mereka berdua hanya bisa bertahan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam sekejap mata, ledakan terdengar. Pada saat ini, gelombang energi yang tak ada habisnya melonjak tanpa henti di medan perang. Dalam sekejap mata, pertempuran telah dimulai. Keempat sosok itu bertabrakan dalam sekejap. Gelombang energi yang menakutkan dan cahaya yang tak ada habisnya seakan membuat seluruh dunia membeku. Kepulan, kepulan, kepulan. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum ruangan mulai mendidih sekali lagi. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah setelah satu kali pertukaran, darah akan muncrat. Di tengah gelombang energi yang ganas, mata keluarga Teng dan ahli alam iblis dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Meskipun mereka tahu bahwa hantian dan leluhur sekte desolate liar itu kuat, mereka tidak menyangka mereka sekuat itu. Hanya dalam satu gerakan, leluhur keluarga Teng dan ahli alam iblis terlempar ke belakang. Darah berceceran di mana-mana, langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, wajah tetua keluarga Teng dan pembudidaya klan iblis menjadi pucat. Di bawah kekuatan yang tak tertandingi dan kekuatan yang luar biasa, mereka hampir merasa tercekik. Bagaimana ini mungkin? Astaga, ini. Siapa dua orang ini? Mereka sebenarnya, sangat kuat. Para penonton, anggota keluarga Teng, klan iblis, dan anggota keluarga Zan dan keluarga Han yang tersisa, tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Bahkan medan perang lain dikejauhan secara tidak sadar berhenti pada saat ini. Perhatian semua orang tertuju padanya. Nenek moyang keluarga Teng hilang. Para ahli dunia iblis dikalahkan. Hanya satu gerakan. Dampak dari informasi ini benar-benar tidak terbayangkan. Bahkan Hantianyi, yang menonton pertunjukan dari jauh, tidak bisa menahan gemetar saat ini. Dia dengan keras menghirup udara dingin, dan ekspresinya menjadi serius. Apa hubungan kedua orang ini dengan Wang Chen? Dari mana Wang Chen membawa kedua ahli yang tiada taranya ini? Pada saat ini, ekspresi Hantianyi berubah untuk pertama kalinya. Hahaha, sekelompok semut, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Menghadapi keterkejutan semua orang, ekspresi Hantian dan Menhuang tidak berubah sama sekali. Di wajah mereka, hanya ada senyuman. Para ahli. Bisakah mereka dianggap ahli? Dibandingkan dengan para ahli di mata laut, kekuatan mereka terlalu kurang. Orang seperti itu berani menjadi sombong. Di mata leluhur Hantian dan Menhuang, keduanya hanyalah mangsa. Mereka akan menjadi orang mati. Mati. Memikirkan hal ini, leluhur Hantian dan Menhuang berteriak pada saat yang sama dan mengejar tetua keluarga Teng dan tetua klan iblis. Dengan kekuatan mereka, itu lebih dari cukup untuk menghadapi dua orang ini. Fiuh. Di belakang mereka, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega melihat ini. Kedepan, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Sekarang, akhirnya tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Apa yang bisa Teng Li lakukan sekarang? Wang Chen bahkan sangat memperhatikan bahwa wajah Teng Li menjadi gelap saat ini. Namun, ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, sudah waktunya bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Ekspresi jelek Teng Li belum juga muncul. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Saat leluhur Hantian dan Menhuang terjerat dengan klan iblis dan ahli keluarga Teng, Wang Chen akhirnya mengambil tindakan. Sosoknya bersinar, dan Wang Chen memimpin, menyerang Yang Sa, yang paling dekat dengannya. Lawan Yang Sa adalah nenek moyang keluarga San. Pada saat ini, dibawa penindasan leluhur keluarga San, Yang Sa berlumuran darah dan tampak babak belur. Mati. Menghadapi situasi ini, Wang Chen tidak ragu sama sekali. Dengan raungan marah, dia meninju dengan Tinju Kaisar Langit. Ledakan. Saat Tinju Kaisar Langit meninju, tubuh Wang Chen dikelilingi oleh kobaran api dan gelombang udara yang bergulung. Dalam sekejap mata, dia memasuki medan perang dan berdiri di antara Yang Sa dan leluhur keluarga San. Bang. Tinju Kaisar Langit meledak, dan kekuatannya yang tak terbatas menyapu leluhur keluarga San. Waktu untuk melakukan serangan balik telah tiba. Mari kita mulai dengan nenek moyang keluarga San. Terus, Wang Chen. Situasi berubah dalam sekejap. Melihat Wang Chen muncul di hadapannya dan meninjunya dengan kekuatan yang tak tertandingi, ekspresi leluhur keluarga San berubah drastis. Enyah. Namun, setelah ekspresinya berubah drastis, ekspresinya berangsur-angsur menjadi menyeramkan. Menghadapi pukulan Wang Chen, leluhur keluarga San tak mau kalah. Sampai jumpa. Kedua telapak tangan terangkat, dan aurora meledak. Bayangan palem besar muncul dari udara tipis. Di langit, bayangan pohon palem yang tak terhitung jumlahnya menutupi sinar matahari dan langsung menuju ke arah Wang Chen. Istirahatlah untukku. Melihat bayangan telapak tangan mendatanginya, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Sosoknya bahkan tidak berhenti saat ini. Delapan gerbang tersembunyi dalam telah lama dibuka, dan bakat garis keturunannya juga didorong hingga ekstrim. Kekuatan lifewood dan raging fire telah menyatu sepenuhnya. Pada saat ini, tubuh Wang Chen seperti tungku, penuh energi. Dengan mendengus dingin, energi di dalam tungku langsung meledak. Seolah-olah ada gelombang pasang yang datang, atau seperti pintu air terbuka, dan air banjir mengalir deras. Puluhan ribu naga esensi sejati meletus. Astaga! Dunia menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Kekuatan tinjuk kaisar langit meningkat hingga ekstrim dalam sekejap. Ledakan! Pada saat berikutnya, Wang Chen tanpa rasa takut berlari ke dalam bayang-bayang pohon palem yang tak berujung. Gemuruh! Suara gemuruh bergema tanpa henti. Saat Wang Chen masuk, nyala api tak berujung membubung ke langit. Gunung berapi meletus, dan bintang-bintang meledak. Pada saat ini, di depan Wang Chen, bayangan telapak tangan yang terjalin menjadi jaring yang tak terhindarkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Satu demi satu, bayangan palem runtuh di depan Wang Chen, dan gelombang udara melesat ke segala arah. Di tengah badai yang tak terbatas, sesosok tubuh menerobos udara. Produk! Sosok ini membawa energi yang tak tertandingi dan langsung meledak ke arah kepala keluargasan. Kamu, Wang Chen! Melihat adegan ini, murid patriar keluargasan tiba-tiba menyusut. Wang Chen! Dia benar-benar menerobos angin telapak tanganku yang tak terbatas. Bagaimana ini mungkin? Patriar keluargasan sangat jelas mengenai langkahnya sebelumnya. Itu adalah teknik bela diri yang kuat yang dia pahami dari garis keturunannya, Sun Covering Bright Moon. Setelah jurus ini digunakan, jurus ini menutupi langit dan menutupi matahari. Angin palem dan bayangan palem yang tak ada habisnya bagaikan seribu gunung, seperti pasukan luar biasa yang mampu menekan segalanya. Dengan kekuatan tahap menengah matahari murni saat ini, ia takut bahkan seorang pejuang tahap lanjutan matahari murni tidak akan mampu menghentikan gerakan ini. Tapi Wang Chen langsung mematahkan matahari yang menutupi bulan terangnya dengan satu gerakan. Bagaimana bisa Patriar keluargasan tidak terkejut? Namun, Patriar keluargasan tidak mengetahuinya. Jika dia tidak menggunakan jurus ini, mungkin tidak masalah. Dengan kekuatan tahap menengah matahari murni, dia mungkin bisa melawan Wang Chen untuk sementara waktu. Namun, begitu dia menggunakan gerakan ini, itu sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Teknik bela diri garis keturunan Teknik bela diri keturunan bela diri ilahi semu dari keluargasan berusaha menjadi sombong di depan Wang Chen, seseorang dengan garis keturunan dewa sejati. Jika ini bukan lelucon, lalu apa? Itu karena dia terlalu akrab dengan kekuatan garis keturunan ini sehingga Wang Chen mampu menerobos gerakan di depannya dengan mudah. Dengan garis keturunan bela diri ilahi Wang Chen, apakah ada kekuatan garis keturunan yang tidak dapat dia tembus? Terlebih lagi, saat bayangan palem itu merasakan kekuatan garis keturunan Wang Chen, kekuatan mereka berkurang drastis. Ini adalah segalanya yang diberikan oleh garis keturunan dewa sejati kepada Wang Chen. Justru karena inilah Wang Chen dengan mudah menerobos jaring bayangan palem yang tak terbatas, menetralisir serangan yang menutupi matahari, dan tiba di depan leluhur keluargasan. Mati! Menghadapi patriar keluargasan yang terkejut, Wang Chen tanpa ekspresi. Astaga! Gelombang udara terbelah, tinju kaisar surgawi Wang Chen masih sekuat sebelumnya, langsung menuju ke arah patriar keluargasan. Pada saat ini, kecepatan Wang Chen tidak berkurang. Bang! Di bawah tatapan ngeri patriar keluargasan, suara tabrakan meledak. Ark! Jeritan yang menyayat hati terdengar, menggetarkan jiwa. Puff! 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 Bunga darah yang tak ada habisnya meledak, dan hujan darah yang tak ada habisnya menyembur. Anda! Sosoknya membeku. Pada saat ini, patriar keluargasan sebenarnya tidak dikirim terbang. Sosoknya membeku dalam kehampaan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tinju Wang Chen telah menembus dada patriar keluargasan. Tinjunya muncul tepat di belakang kepala keluargasan. Sebuah lubang berdarah besar muncul di tubuh patriar keluargasan. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kamu, bagaimana, bagaimana, bisa, menjadi, begitu kuat? Melihat Wang Chen di depannya, mata patriark armor perang membelalak tak percaya. Dia sepertinya telah menghabiskan seluruh energi di tubuhnya saat dia melihat Wang Chen dan bertanya dengan marah. Bip, bip, bip. Serangkaian suara tajam terdengar. Darah segar menetes dari tinju Wang Chen, yang menembus tubuh patriar keluargasan, ke tanah. Darah ahli matahari murni menetes ke bawah, berubah menjadi aliran, dan akhirnya menyatu menjadi sungai yang mengalir ke segala arah. Merasa hidupnya semakin menjauh, merasakan kedinginan menyelimutinya, merasakan kesadarannya memudar, patriar keluargasan marah, tapi dia masih tidak mengerti. Bagaimana Wang Chen bisa, begitu kuat? Bagaimana mungkin dia, apakah ini pembunuhan instan? Itu benar. Wang Chen benar-benar membunuhnya dalam sekejap. 2.339 Tubuhnya membeku. Pada saat ini, mata patriar keluargasan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Wang Chen. Dia membuka mulutnya dan menggunakan seluruh energinya untuk mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana Wang Chen menjadi begitu kuat? Ini adalah satu-satunya pemikiran dalam pikiran patriar keluargasan. Ini juga yang paling ingin dia ketahui sebelum dia meninggal. Dia adalah seorang pejuang tahap menengah matahari murni. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Dia hanyalah seorang pria yang belum memasuki alam matahari murni. Namun, kenapa hasil akhirnya seperti ini? Dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Wang Chen. Bagaimana patriar keluargasan bisa menerima ini? Merasakan kekuatan hidupnya memudar, merasakan kematian dan kegelapan menyelimuti dirinya, mata kepala keluargasan membelalak. Aku sangat kuat. Tidak, itu hanya karena kamu terlalu lemah. Namun, ketika patriar keluargasan menahan napas terakhirnya dan menatapnya, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Dia sangat kuat. Tidak, Wang Chen tidak berpikir demikian. Alasan mengapa dia mengira dirinya kuat adalah karena patriar keluargasan terlalu lemah. Anda mendengar kata-kata Wang Chen, leluhur agung klan zan membuka mulutnya lebar-lebar seolah mendapat pencerahan tiba-tiba. Puff! Setegup darah lagi dimuntahkan. Pada saat ini, wajah kepala keluargasan berkerut. Kata-kata Wang Chen membuat kepala keluargasan marah pada saat-saat terakhir. Kengganan, kebencian. Pada saat ini, semua ini memenuhi kesadaran terakhirnya. Ledakan. Sesaat kemudian, tubuh kepala keluargasan terjatuh ke belakang. Mati. Dia tidak bisa lepas dari hasil ini pada akhirnya. Kematian adalah tujuan akhirnya. Namun, bahkan pada saat kematiannya, dia tidak menutup matanya. Ekspresi kengganan masih membeku di wajahnya. Seorang prajurit tahap menengah matahari murni dikatakan terlalu lemah. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Terutama ketika seorang pejuang yang belum memasuki alam matahari murni mengatakan bahwa dia terlalu lemah. Ini sungguh memalukan. Suatu hal yang memalukan karena dia tidak bisa beristirahat dengan tenang bahkan dalam kematian. Sayangnya, meski begitu, lalu kenapa? Hidupnya telah diperbaiki pada saat ini. Bagian terakhir dari kesadarannya telah hilang sama sekali. Pada akhirnya, dia tetap terjatuh. Asteris produk, asteris. Apalagi saat Wang Chen membuka kembali Medan Perang Shura dan melemparkan mayat leluhur klan Zan ke Medan Perang, pertempuran ini resmi berakhir. Bahkan jiwa ilahi patriar keluarga Zan terlempar ke Medan Perang Shura. Melihat pemandangan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Pada saat ini, mata orang-orang yang menyaksikan pertarungan dari segala arah sekali lagi tertarik pada Wang Chen. Ini sudah berakhir. Semua orang merasa aneh. Sudah berakhir. Mereka yakin bahwa pertarungan antara Wang Chen dan patriar keluarga Zan telah berakhir. Hanya dalam waktu singkat, Wang Chen benar-benar membunuh patriar keluarga Zan. Ini memang orang yang mengerikan. Semua orang menghirup udara dingin. Serangan balik keluarga Wang telah dimulai. Sebuah pemikiran terlintas di benak orang-orang ini. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, itu adalah kebenarannya. Keluarga Wang, yang terjerumus ke dalam situasi putus asa, tidak binasa pada akhirnya. Dengan kembalinya Wang Chen dan kedatangan dua ahli misterius, mereka sebenarnya mulai melakukan serangan balik. Hasil ini membuat banyak orang merasa berkonflik. Apakah keluarga Wang benar-benar kuat? Mengapa Wang Chen begitu menentang surga? Beberapa orang bahkan mulai bersuka cita karena pada akhirnya mereka tidak memilih menjadi musuh keluarga Wang. Ini hanyalah sebuah keluarga yang mengerikan. Membuat mereka menjadi musuh sepertinya sama dengan mendekati kematian. Memikirkan hal ini, hati setiap orang dipenuhi dengan emosi. Bantulah Jiang Chen Yuan, aku akan membantu Kuang Ren. Sementara kerumunan orang menghela nafas dengan emosi, Wang Chen, yang merupakan orang yang terlibat, tetap tanpa ekspresi. Patriar keluarga San, apa ini tadi? Raungan keluarga San, Wang Chen mengabaikannya. Pertempuran berlanjut, dan pemandangannya masih suram. Saat ini, Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, dan Wang Yan masih dalam situasi genting. Dalam keadaan seperti itu, waktu adalah hal yang sangat penting. Tanpa banyak waktu untuk bernafas, sosok Wang Chen melintas dan dia langsung berlari ke arah Kuang Ren. Wang Chen, kamu. Melihat Wang Chen menyerbu kearahnya dari jauh, ahli yang murni dari keluarga Teng terkejut. Dia telah melihat kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen dengan jelas. Pakar yang murni tingkat menengah keluarga San. Kekuatan itu sama sekali tidak kalah dengan dia. Selain itu, dua ahli yang murni dari keluarga Han yang telah terbunuh sebelumnya juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, apa hasil akhir dari ketiga orang ini? Mereka sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Wang Chen. Wang Chen secara langsung mengalahkan ketiga orang ini. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa melawan Wang Chen? Bajingan. Memikirkan hal ini, ahli yang murni dari keluarga Teng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pergi. Saat berikutnya, dengan raungan yang keras, ahli keluarga Teng benar-benar berlari ke kejauhan. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuatnya kehilangan kepercayaan diri untuk melawan Wang Chen. Berlari. Ini adalah pilihan pertama yang dia buat. Hahaha. Orang tercelah, bukankah kamu tadi sombong? Melihat sosok ahli keluarga Teng berkedip dan melarikan diri ke kejauhan, Kuang Ren yang berlumuran darah dan hancur terengah-engah sambil tertawa keras. Bukankah ahli yang murni tingkat menengah keluarga Teng ini sombong sekarang? Bukankah dia sedang bersemangat tadi? Mengapa dia melarikan diri seperti anjing liar dengan ekor di antara kedua kakinya? Hal ini membuat wajah Kuang Ren penuh dengan penghinaan dan ejekan. Sekarang, apakah kamu masih ingin pergi? Wang Chen menyipitkan matanya saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya. Ingin pergi? Bermimpilah. Jika dia tidak muncul hari ini, orang ini pasti akan membunuh Kuang Ren dan menodai tangannya dengan darah keluarga Wang. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan orang seperti itu melarikan diri? Jika dia tidak mencabut akarnya, ia akan tumbuh lagi. Jika keluarga Teng tidak menyerah untuk menghancurkan keluarga Wang, orang ini akan tetap menjadi musuh keluarga Wang. Jika dia terluka, dia mungkin akan ternoda darah keluarga Wang lagi. Orang seperti itu harus dibunuh. Token Surgawi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Cahaya dingin muncul di matanya dan dia mengeluarkan Token Surgawi. Naga Ilahi turun. Sebuah segel muncul di tangannya dan energi tak berujung disuntikkan ke dalam Token Surgawi. Wuss. Saat energi Wang Chen disuntikkan, Token Surgawi langsung bersinar terang. Saat fajar, Token Surgawi ini seperti matahari yang muncul dari Cakrawala, menerangi seluruh dunia. Membunuh. Raungan tidak jelas datang dari Token Surgawi. Sesosok tubuh besar muncul. Bukankah ini roh pahlawan purba yang digabungkan dengan Wang Chen di alam pedang? Di bawah nutrisi Token Surgawi, kekuatan roh pahlawan primordial ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dibandingkan sebelumnya, itu jauh lebih kuat. Tubuh roh pahlawan primordial juga menjadi lebih padat. Pada saat ini, di bawah kendali Wang Chen, roh pahlawan primordial muncul di langit. Tubuh seribu zangnya seperti gunung, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Auranya tak tertandingi dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat roh pahlawan purba muncul, seratus naga dewa muncul entah dari mana. Membunuh. Sambil mengaum, roh pahlawan purba mengejar leluhur keluarga Teng. Ledakan. Saat ini, langit dan bumi meledak. Raungan tak berujung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dengan kilatan cahaya, naga dewa berhasil mengejar leluhur keluarga Teng. Produk. Roh pahlawan purba langsung meledak. Gelombang kejut yang kuat berubah menjadi benda padat. Gelombang kejut yang tak ada habisnya meluncur dan berubah menjadi mulut besar yang menelan leluhur keluarga Teng. Tidak. Merasakan situasi di belakang mereka, ekspresi para pembudidaya keluarga Teng yang melarikan diri sejauh seribu meter berubah drastis. Matanya dipenuhi teror saat dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Leluhur Teng Li, selamatkan aku. Melihat Teng Li di kejauhan, dia berteriak lebih keras, memohon bantuan. Teng Li. Saat ini, nenek moyang keluarga Teng hanya bisa menaruh harapannya pada Teng Li yang paling dekat dengannya yang sedang menyerang Wang Yan. Dia tidak bisa menahan aura kuat di belakangnya. Hanya Teng Li yang bisa membantunya. Ah. Namun, ketika jeritan dan teriakan minta tolong yang menyedihkan terdengar, mereka tiba-tiba berhenti. Gelombang kejut yang tak ada habisnya dan cahaya menakutkan mengelilingi leluhur keluarga Teng dalam sekejap mata. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah berceceran dan kabut berdarah memenuhi udara. Tidak-tidak. Samar-samar, di dalam darah dan ledakan yang tak ada habisnya, serangkaian jeritan terdengar. Ratapan menyedihkan itu membuat hati semua orang bergetar tanpa sadar. Bajingan. Melihat pemandangan seperti itu, akhirnya tak seorang pun di aula bisa tetap tenang. Terutama Teng Li. Dia dan leluhur keluarga Zan mengepung Wang Yan. Pada saat ini, Wang Yan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, ia harus membuat pilihan lain. Dia harus menyerah untuk membunuh Wang Yan dan menyelamatkan leluhurnya. Teng Li tidak mengharapkan kekuatan Wang Chen. Pada saat ini, dia harus menyerah untuk membunuh Wang Yan. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kini, situasinya sudah tidak terkendali. Nenek moyang keluarga Teng tidak bisa terus mati. Jika kultifator matahari murni tingkat menengah ini mati, situasinya akan menjadi lebih tidak menguntungkan. Lagipula, sejak Wang Chen muncul, dia telah membunuh tiga kultifator matahari murni. Meskipun penghalang tiga alam telah dipatahkan dan pengekangan hukum surgawi telah hilang. Hanya dalam beberapa tahun, ada lebih banyak lagi seniman bela diri dewa dan bahkan lebih banyak lagi kultifator matahari murni di benua Suantian. Banyak leluhur keluarga Teng dan keluarga Zan yang sebelumnya mengalami kemacetan berhasil menerobos dan menjadi lebih kuat. Terus, pembudidaya matahari murni masih berharga. Apalagi saat ini. Jika kultifator matahari murni ini mati, Wang Chen pasti akan membantu Wang Yan. Ditambah Kuang Ren. Pada saat itu, Wang Yan tidak akan bisa dibunuh dan situasinya akan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, dia harus menyelamatkan kultifator matahari murni tingkat menengah ini. Memikirkan hal ini, Teng Li mengutup dan mengatupkan giginya sebelum menyerah pada Wang Yan. Bajingan, istirahatkan untukku. 2.340 Situasinya telah berbalik. Menyaksikan pemandangan ini dari jauh, banyak orang yang menghela nafas dalam hati. Itu benar, situasi telah berbalik. Mungkin mereka yang terlibat dalam situasi tersebut tidak dapat melihat dengan jelas. Teng Li dan yang lainnya yang berada di tengah medan perang tidak menyadari apapun. Namun, semua orang dapat melihat bahwa saat Teng Li menyerbu ke arah bola cahaya dan tidak punya pilihan selain menyerah pada Wang Yan, situasinya telah berbalik. Saat ini, keluarga Wang secara bertahap mengambil kendali situasi. Membalikkan situasi, Wang Chen telah melakukannya. Gemuruh. Senjata ilahi menyapu dan bayangan panjang melintas. Di tengah desahan kerumunan, sosok Teng Li langsung bergegas menuju bayangan cahaya tak berujung. Desir. Suara robekan terdengar. Au-au-au. Jeritan menyedihkan menyusul. Ratusan bayangan cahaya naga ilahi terpelintir. Gemuruh. Pada saat berikutnya, bayangan cahaya naga ilahi terkoyak. Suara gemuruh terus-menerus terdengar. Suara gemuruh menimbulkan angin puyuh yang dahsyat dan aurora yang tak ada habisnya. Ledakan. Ledakan yang terus-menerus berlangsung selama beberapa saat sebelum terdengar suara gemuruh yang lebih mengerikan. Seperti bintang yang meledak, seluruh dunia berguncang saat ini. Di tengah suara gemuruh, semua orang bisa melihat dua sosok keluar dari aurora. Angin menyapu dan debu menyebar. Akhirnya, semua orang bisa melihat situasinya dengan jelas. Wajah Wang Chen dingin. Tidak jauh di depannya, wajah Teng Li sangat muram. Pakaiannya berlumuran darah dan compang kemping. Dan di samping Teng Li, ahli matahari murni tahap menengah keluarga Teng berlumuran darah dan wajahnya pucat. Pada akhirnya, dia tidak dibunuh oleh Wang Chen. Dia diselamatkan oleh Teng Li. Huff, Wang Chen, kamu terlalu sombong. Melihat penampilan sang ahli yang babak belur dan kelelahan, wajah Teng Li berubah dan dia berteriak pada Wang Chen. Arogan. Mendengar perkataan Teng Li, Wang Chen sangat marah hingga tertawa. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di luar kota kerajaanku. Menyipitkan matanya, Wang Chen mendengus dingin. Hari ini, jika kamu bilang aku sombong, maka aku akan sombong. Tak satupun dari kalian bisa pergi. Saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, seberapa mendominasi kata-kata Wang Chen. Ledakan. Mendengar kata-kata Wang Chen, seluruh dunia tampak gempar. Terutama para penonton di kejauhan. Mata mereka semakin melebar. Sombong sekali. Wang Chen yang mendominasi. Cek, cek, cek. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Kata-kata ini sangat kejam. Keluarga Wang benar-benar mulai melawan. Kali ini, keluarga Teng dan keluarga Zan berada dalam masalah. Namun, saya khawatir bahkan Wang Chen tidak akan mampu menahan semua orang di sini, bukan? Setelah pulih dari keterkejutannya, semua orang memandang Wang Chen dengan perasaan campur aduk. Harus dikatakan bahwa kata-kata Wang Chen benar-benar arogan. Tak satupun dari mereka bisa pergi. Apakah dia berencana menahan semua orang di sini? Memikirkan hal ini, semua orang memperlihatkan ekspresi penasaran. Bagus. Sangat bagus. Wang Chen, betapa sombongnya. Tak satupun dari kita bisa pergi hari ini. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Mendengar perkataan Wang Chen, Teng Li sangat marah hingga dia malah tertawa. Saat ini, seberapa marahnya Teng Li? Seberapa cemberutnya dia? Rencananya hancur total. Sebelumnya, kemunculan Wang Chen membuat Teng Li bersemangat setelah keterkejutan awal. Teng Li tahu hari ini adalah waktu terbaik baginya untuk membalas dendam. Dia ingin Wang Chen jatuh dalam keputus asaan dan kesakitan. Dia ingin Wang Chen menyaksikan teman-teman dan keluarganya mati satu per satu. Dia ingin dia menderita kesakitan yang tak berkesudahan dan mati dalam kegilaan. Tapi apa hasilnya sekarang? Saat ini, itu jauh dari apa yang dia bayangkan pada awalnya. Hingga saat ini, tidak ada satupun teman dan kerabat Wang Chen yang meninggal. Sebaliknya, mereka justru mengalami kerugian besar. Dua ahli dari klan Han yang datang kali ini sudah tumbang. Keluarga Zan juga telah kehilangan ahli alam matahari murni tingkat menengah. Bagaimana dengan keluarga Teng? Mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Situasinya berbalik. Ini membuat Teng Li gila. Kemarahan, penghinaan, kengganan, emosi yang tak ada habisnya membanjiri hati Teng Li. Kedua matanya merah, rambutnya yang panjang dan tergerai hampir berdiri tegak saat ini. Mari mencoba. Melihat ekspresi marah Teng Li, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Saat ini, Wang Chen menghela nafas lega. Kesulitan Wang Yan telah teratasi. Saat Teng Li terpikat, lalu bagaimana jika Wang Yan terluka parah? Pejuang alam matahari murni tingkat menengah dari keluarga Zan ingin menekan Wang Yan. Tidak banyak harapan. Pergi dan bantu adikku. Serahkan ini padaku. Wang Chen berkata dengan lembut sambil menatap Kuang Ren. He he, tidak masalah. Mendengar perkataan Wang Chen, Kuang Ren menyeringai. Situasi secara bertahap berada di bawah kendalinya. Krisis telah teratasi. Sekarang, saatnya keluarga Wang melawan. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen memberi Kuang Ren keyakinan mutlak. Saat suaranya jatuh, sosoknya melintas dan dia berlari ke arah Wang Yan. Dalam sekejap, hanya Wang Chen dan Teng Li yang tersisa saling berhadapan. Melihat Kuang Ren berlari ke arah Wang Yan, wajah Teng Li berubah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Wang Chen, aku akan membunuhmu hari ini. Sambil mengaum, Teng Li meninggalkan ahli yang terluka itu. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia berlari ke arah Wang Chen. Bunuh Wang Chen. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Teng Li. Karena rencananya telah gagal, mengapa Teng Li memikirkan hal lain? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh Wang Chen. Selama dia bisa membunuh Wang Chen, akan ada ruang untuk negosiasi. Selama Wang Chen dihancurkan, keluarga Wang akan tamat. Wuss. Angin menderu-deru dan udara bergulung. Di tengah suara gemuruh, Teng Li memegang senjata ilahi saat dia berlari menuju Wang Chen. Waktu yang tepat. Melihat Teng Li menyerbu ke arahnya, wajah Wang Chen tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Pada saat yang sama, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Wang Chen sudah terlalu lama menunggu hari ini. Dia dan Teng Li sudah lama bermusuhan. Kebencian mereka tidak dapat didamaikan. Saat itu, di api penyucian, Teng Li telah mencoba membunuhnya beberapa kali. Sayangnya, Wang Chen pada akhirnya berhasil melarikan diri. Kemudian, Wang Chen memasuki alam iblis. Setelah itu, dia kembali ke benua langit yang mendalam. Berapa kali keduanya bertemu. Selama masa-masa itu, Wang Chen berada dalam bahaya dan bahkan beberapa kali terjerumus ke dalam situasi putus asa. Sayangnya, Wang Chen saat itu tidak cukup kuat dan tidak mampu bersaing dengan Teng Li sama sekali. Tapi sekarang berbeda. Keuntungan di mata laut memberi kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatan Wang Chen tidak lagi seperti dulu. Bagaimana dengan Teng Li? Seberapa kuat dia? Beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap, namun kekuatan Teng Li sepertinya sama seperti sebelumnya. Dia belum membaik sama sekali. Apa yang harus ditakutkan Wang Chen? Membunuh. Memegang kuali langit dan bumi, Wang Chen menghadapi Teng Li yang masuk tanpa ragu-ragu. Energi di sekelilingnya meletus, dan tungku yang menyala-nyala di tubuhnya meledak. Saat ini, Wang Chen seperti alam semesta yang meledak, bintang yang meledak. Auranya tak tertandingi. Gemuruh. Sungai kekacauan mengalir. Kuali langit dan bumi bagaikan bintang kuat yang menghantam Teng Li. Langit dan bumi mereduk. Seolah-olah hanya Wang Chen dan Teng Li yang tersisa di seluruh dunia. Dua aura kuat itu saling terkait. Energi tak berujung meletus dan cahaya berkembang. Gelombang udara yang kuat menyapu ke segala arah. Tidak bagus, mundur. Seruan tiba-tiba terdengar. Melihat gelombang udara mengerikan menyapu, ekspresi praktisi yang lebih dekat dengan Wang Chen dan Teng Li langsung berubah. Di tengah seruan tersebut, orang-orang ini lari seolah-olah sedang melarikan diri. Kekuatan yang sangat menakutkan. Aura yang sangat kuat. Ini adalah pertarungan di puncak, kan? Di kejauhan, orang-orang di luar pertempuran juga melebarkan mata mereka saat ini. Aura yang ditampilkan Wang Chen dan Teng Li membuat hati mereka bergetar saat ini. Ini adalah pakar sejati. Melihat Wang Chen dan Teng Li hendak bertabrakan, semua orang membelalak. Konfrontasi ini mungkin cukup untuk mengubah seluruh medan perang. Keluarga Teng dipimpin oleh Teng Li. Keluarga Wang secara alami dipimpin oleh Wang Chen. Ini adalah pertarungan antara raja dan raja. Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan menentukan hasil pertempuran. Khusus untuk keluarga Wang. Sebelumnya, keluarga Wang berada dalam situasi putus asa. Karena kembalinya Wang Chen, situasinya terbalik. Tapi sekarang, jika Wang Chen kalah, apa artinya bagi keluarga Wang? Jika Wang Chen menang dan Teng Li kalah, maka situasinya akan terbalik sepenuhnya. Keluarga Teng akan berada dalam situasi tanpa harapan. Bagaimana mungkin orang tidak peduli dengan pertempuran seperti ini? Pada saat ini, banyak pasang mata terfokus pada medan perang ini. Bahkan medan perang lainnya diabaikan untuk sementara waktu. Boom! Akhirnya, dibawah perhatian semua orang, kedua gelombang energi itu bertabrakan dengan sengit. Sungai kekacauan bergulung dan menderu. Aura kuali langit dan bumi tak terbendung. Senjata panjang di tangan Teng Li pun tak mau kalah. Energi terjalin dan gelombang udara bergulung. Raungan itu datang satu demi satu. Seluruh dunia terpelintir. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan dunia menjadi sunyi. Hua Hua Hua. Di tengah angin kencang, Dao Surga Wiruntuh dan Dao Besar dihancurkan. Dalam ruang waktu yang terdistorsi, retakan menakutkan muncul di dunia. Membunuh. Di tengah angin yang tak berujung, raungan Wang Chen terdengar. Ledakan. Api menutupi puluhan ribu meter. Seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Tersesat. Raungan Teng Li datang. Dia tidak mau kalah. Senjata ilahi di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya. Ledakan. Raungan yang menakutkan datang pada saat berikutnya. Retak-retak-retak. Bumi retak. Di bawah pengaruh gelombang udara ini, retakan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Saat ini, seluruh tanah telah berubah menjadi reruntuhan. Asap tebal mengepul. Pada saat ini, dunia bagaikan binatang buas yang berlari kencang, seperti ribuan tentara dan kuda yang terinjak-injak. Debu tebal menutupi langit dan menutupi matahari. Di dalam debu, hanya berkas cahaya yang terlihat melesat ke langit. Apa hasil pertempuran itu? Tidak ada yang tahu. Semua orang menahan nafas dan menunggu dengan tenang. Mereka menunggu hasilnya terungkap di balik asap tebal dan debu.